Terima kasih Dera atas kesempatannya. Selamat lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan berdiskusi, berbincang bareng tentang dietetic nutrition dietetic pada kondisi penyakit di saluran pernafasan. Saya buka dulu. Dera apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Kali ini kita akan bicara tentang hubungan korelasi antara visi dan kesehatan di saluran pernafasan. Mungkin agak sedikit berbeda dengan tiga kelas sebelumnya, di mana tiga kelas sebelumnya berbicara intinya nanti masuk ke patogenesis, terus manajemen dietnya gimana, dan manajemen dietetiknya gimana. Untuk kesempatan kali ini kita langsung masuk ke depan. Kita sudah menganggap bahwa teman-teman sudah punya background pengetahuan tentang saluran pernafasan dan patofisiologi dan patogenesis terkait terjadinya saluran pernafasan. Sehingga saya tidak berdiskusi secara lebih lanjut dan lebih dalam terkait hal itu di kesempatan hari ini. Nanti kita langsung ke keterkaitannya saja. Sama seperti topik, apa namanya, slogan untuk kozididik 2 ini. Jadi, teman-teman sudah dianggap punya pengetahuan dasarnya. Nah, ini yang akan kita diskusikan bersama pada pagi hari ini. Nanti setelah pembukaan nanti akan ada penjelasan sedikit tentang dietary index dan penyakit terkait saluran pernafasan. Terus itu dietarynya, terus berikutnya mengarah ke zat gisi-zat gisi tertentu. Setelah itu ada kesimpulangan. Di dalam, ini sedikit apa namanya, menjelaskan lebih awal dulu. Nanti di pemaparan saya pagi hari ini akan dibagi menjadi 3 hal riset utama pembahasannya tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang kejadian penyakit pernafasan di anak, terus di orang dewasa, terus di ibu hamil. Kenapa harus ada ibu hamil? Karena akan membuktikan apakah betul permasalahan di ibu hamil ini akan membawa dampak ke bayinya nanti. Terkait dengan respiratory disease. Jadi, apa yang dikonsumsi ibu hamil apakah berdampak pada terbentuknya atau peluang terjadinya penyakit-penyakit respiratori pada anaknya nanti. Jadi, akan mengarah ke 3 hal. Anak dewasa sama ibu hamil. Terus, ini kita masuk ke pertama dulu. Kita sudah tahu bahwa gisi merupakan salah satu faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Sehingga ketika orang-orang dengan penyakit-penyakit saluran pernafasan itu bisa dicegah atau bisa di maintenance bahkan bisa dibantu penyembuhannya melalui diet. Nah, di dalam konteksnya pagi hari ini karena penyakit terkait saluran pernafasan itu ada banyak sekali. Bahkan termasuk pada saat ini kita sedang mengalami pandemi terkait saluran pernafasan, penyakit saluran pernafasan Covid. Tetapi yang akan saya diskusikan pada hari ini mengarah ke 2 hal yang utama. Karena terkait dengan obstruksi paru. Memang kerusakan paru secara sistemik. Yaitu yang pertama adalah terkait asma dan yang kedua adalah terkait COPD atau PPOK. Penyakit paru obstruksi kronis. Nanti kita akan diskusikan 2 hal ini asma dan PPOK pada 3 kelompok usia tadi, 3 kelompok individu tadi. Anak, anak, dewasa, sama ibu amin. Nah, diet yang tepat ini ternyata bisa membantu di dalam mencegah atau bahkan semakin meningkatkan progresifitas dari asma dan PPOK ini. Mulai dari awal perkembangan penyakit, misalnya mulai dari orang yang relatif sehat sampai orang yang sudah hidup dengan PPOK dan asma. Nah, 2 hal ini asma dan PPOK sebagai salah satu penyakit obstruksi paru itu ada beberapa karakteristik yang khas. Yang pertama adalah adanya inflamasi atau adanya disalahan pernafasan maupun yang sistemik. Jadi memang tidak hanya disalahan pernafasan saja. Mulai dari hidung sampai ke aldeolus. Tidak hanya itu saja tetapi bisa berdapat secara sistemik. Terus setelah itu ada obstruksi atau ada kerusakan di dalam aliran udara ini. Ada gantuan di dalam aliran udara ini. Sebenarnya orang-orang dengan PPOK atau orang-orang dengan asma itu tidak bisa mendapatkan aliran udara. Baik yang masuk maupun yang keluar dengan lancar. Berikutnya ada fungsi paru yang terbentuk memang dari jerun. Termasuk pada hari ini PPOK dan asma ini menjadi salah satu kelompok comorbid pada COVID-19. Karena memang kondisi COVID-19 memperparah kondisi paru. Terus salah satunya nanti berdampak pada morbiditas dan mortalitas yang ditimbulkan oleh dua kondisi penyakit ini. Dan yang jelas bagi orang-orang yang hidup dengan penyakit ini mereka memiliki beban ekonomi yang tinggi. Baik oleh produktivitas yang menurun maupun inaktivitas sehingga menjadi beban ekonomi dikeluarkan. Nah, kita diskusi pada hari ini sebagai alivisi dalam kacamata soal alivisi. Pemberian diet, makanan yang tepat itu bisa membantu bagaimana sih kita mengelola orang-orang dengan kondisi penyakit obstruksi paru. Jika nanti dikaitkan dengan COVID, jika nanti dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang lain itu bisa. Di bawah setiap slide, nanti akan ada banyak literatur yang sudah dipakai untuk menulis keterangan yang ada di slide, silahkan kita menulis. Kalau memang merasa ingin informasi yang lebih detail. Ini rangka teori untuk Nah, ini ada Mungkin nanti kita bisa klik partisipannya Jadi, setiap slide di klik. Kota, kiris, tanda kuning ini bisa menulis. Karena bukan bisa yang ditanggap. Ini apa Kerangka teori untuk hari ini Tentang apa sih faktor yang mempengaruhi dari makanan yang mempengaruhi kondisi obstruksi, penyakit obstruksi pada paru. Pada hari ini kita diskusi dua hari, PTOK sama asma. Yang pertama, tentang pola makan. Tentang pola makan. Tentang antioksidan. Dan zat gisi-zat gisi yang punya properti antioksidan. Serta zat gisi lain. Nah, hari ini kita bicara tentang Dari diet dari badan kita bicara tentang Lagi-lagi diet mediterania Prudent diet atau diet-diet secara umum yang mulai dari pedoman umum bisnis seimbang. Terus, pola makan yang bersih dan sehat. Terus, apa namanya, diet-diet yang bervariasi. Itu masuk ke prudent diet. Terus ke Western diet dan fast food. Dan nanti untuk antioksidan. Untuk nanti untuk antioksidan akan diambil beberapa hal. Mulai dari vitamin C, vitamin A, terus flavonoid. Dan untuk zat gisi lain nanti ada vitamin D dan mineral. Nah, ini nanti kita kaitkan semuanya ke kejadian dari penyakit paru obstruksi. Oke. Mohon naaf, kalau nanti ada suara saya memang belum terdengar dengan jelas. Silahkan tolong jangan diketik. Tapi langsung diselah saja tidak apa-apa. Karena kalau diketik, saya kadang tidak memperhatikan kalau kalian masih. Terus, ini kita masuk ke bahasan pertama tentang asupan makanan secara umum. Polo diet dengan kejadian penyakit respiratory. Nah, di tema ini untuk dietary intake dan respiratory disease. Ini nanti ada tiga hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan kita kaitkan dengan penyakit saluran pernafasan. Berikutnya asupan harian sayuran dan buah. Dan berikutnya adalah asupan asam mama omega 3. Serta ikan sebagai sumber alami dari asam mama omega 3. Kita akan diskusikan yang pertama dulu tentang pola makan. Aneka pola makan, aneka jenis diet itu sudah dikaitkan dengan berbagai macam penurunan risiko dari penyakit terkait saluran pernafasan. Saya ambil salah satunya yaitu tentang diet mediterania. Di sini ada pilamida diet mediterania. Untuk yang pernah ngikutin koji 1 dan kemarin sudah dapat berkali-kali tentang diet mediterania bersama saya. Yang tentu dengan pembicara yang lain sempat disinggung tentang diet mediterania. Nah yang khas dengan diet mediterania itu kan ada dua hal yang khas. Yang berbeda dengan yang lain. Yang pertama adalah sumber lemak. Yang dalam diet tersebut adalah sumber utamanya dari minyak zaitun. Berbeda dengan dietnya orang Indonesia ataupun tumpang gisinya kita. Atau piramida makanannya baik itu yang dianud oleh Jepang. Yang piramidanya berbahagia. Ataupun yang dianud oleh Amerika ataupun yang lain. Di sini ada tambahan minyak zaitun sebagai sumber minyak yang utama. Sumber asupan lemak yang utama. Bukan dari gaging ataupun bahkan bukan dari telur gaging. Tapi dari minyak zaitun. Nah karena minyak zaitun rendah lemak jenuh. Ini menjadi salah satu sumber makanan, bahan makanan yang memberikan efek perlindungan. Meskipun tetap sama saja. Minyak tetap mengandung lemak total. Sehingga ketika konsumsi minyak zaitun tidak melebihi dari prosentase pembelian dietnya. Kebutuhan energi dalam sehari tidak melebihi angka 30 ataupun 35. Terus berikutnya ketika diet mediteranian ini diterapkan pada anak misalnya. Ini disini disebutkan bahwa ada literata menyebutkan bahwa ketika anak-anak yang memiliki keteraturan atau memiliki kepatuhan kepada diet mediteranian. Ini ternyata ditemukan adanya hasil yang berbanding terbalik dengan munculnya atopi. Munculnya atopi, munculnya wising atau mengi. Jadi hal seorang yang terganggu obstruksi saluran pernafasannya itu kan agama ini. Atau ketika bernafas itu. Jadi di saluran pernafasannya itu ada apa namanya kontraksi dari bronchus ataupun broncholus sehingga menyempit. Ketika menyempit seperti asma itu kan menyempit. Sehingga untuk bernafas susah aliran udaranya menjadi tidak selancar yang seharusnya. Nah ini nanti di dalam PowerPoint presentasi pada hari ini di zing itu saya tuliskan sebagai mengi. Ketika bernafas itu punya ciri khas. Kenapa saya bisa tahu ya karena saya punya asma. Tahu pahit ini tidak menyenangkannya ketika kondisi ini sedang kampung. Nah ternyata diet mediteranian ketika diberikan dengan anak pada anak secara teratur itu ternyata bisa membantu menurunkan gejala atopi dan kejadian dari asma. Nah pada ibu hamil. Ibu hamil yang mengonsumsi diet mediteraniannya. Kan kalau diet mediteranian itu ada scoringnya. Seberapa banyak sih asupan sayur segar, buah segar dan yang lain. Nanti itu ada skornya tersendiri. Oh ternyata kalau masih mengonsumsi daging merah, telur, atau apa namanya olahan-olahan lain dari sumber makanan laut misalnya. Sekian jumlah dalam sekian minggu, nanti skornya berapa. Nah semakin banyak asupan makanan di ucak piramida ini, ternyata nanti skornya semakin sedikit. Semakin banyak yang di base piramida ini yang dikonsumsi, maka termasuk aktivitas musik, maka nanti skor mediterannya semakin banyak. Nah ketika skor mediterannya yang didapat tinggi pada orang-orang ibu hamil, itu ternyata ketika nanti anaknya lahir dan tumbuh selama 6 tahun pertama, itu ternyata mengi yang persisten dan mengi yang muncul karena alegen, itu ternyata risikonya lebih rendah. Ditemukan pada orang-orang yang ibu hamil, ketika ibu hamil, itu bisa mengonsumsi diet mediterannya dengan skor yang cukup tinggi. Dan ada studi konseksional di Jepang, itu menunjukkan bahwa kepatuhan dengan diet mediterannya itu terkait dengan pengendalian khas. Memang Jepang bukan wilayah yang mengenuh diet mediterannya, tetapi karakteristik diet atau gaya diet mediterannya itu bisa diterapkan dimanapun saja, termasuk di Jepang. Dengan karakteristik lebih fokus pada konsumsi makanan yang segar, minimal processing, terus sayuran buah, biji-bijian, kacang-kacangan. Ataupun kalau memang sumber karbohidrat, kalaupun mau roti atau gandum, itu dalam hal namanya masih gandum atau roti yang untuk roti dari gandum yang untuk sehingga minimal refinasi, produk refinasi dari biji-bijian. Karakteristik ini ternyata terkait dengan pengendalian asma ketika dilakukan riset krosseksional di Jepang. Nah, bagaimana jika ditahas dengan diet yang berbanding terbalik dengan diet mediteranian tadi? Ketika diet mediteranian berbicara tentang makanan minimal processing food, terus rendah lemak jenuh, meminimalkan asupan daging, entah itu daging ayam, daging ikan bahkan, terus daging sapi, dampaknya seperti tadi sudah diwisahkan. Nah, bagaimana dengan diet western? Diet western terminologinya adalah diet-diet yang ada asupan tinggi produk refinasi, gula refinasi, tepung yang dibutihkan, gandum yang sudah disosot dengan halus sehingga atau selatan memang kurang. Adanya asupan daging awetan di dalam kemasan, kaleng, sosis, corned beef, terus daging merah, terus makanan-makanan tinggi gula mulai dari sirup, permen, pemanisan, terus awetan buah yang diawetkan dengan manisan, dengan gula tinggi, jadi memang yang dimaniskan, yang diawetkan dengan cara pemanisan, pembulaan maaf, terus asupan kentang yang digoreng, karena kalau kentang yang direbus, dibukus atau mashed potato itu lebih baik. Ya, dia apa namanya, lebih baik, tetapi ketika dia digoreng ada serapan minyak. Terus high-fight dairy product, susu-susu non-scheme ya, relatif rendah, tetapi konsumsi susu non-scheme yang high-fight dairy. Nah, ini ketika gaya hidup, gaya western seperti ini dikonsumsi, ketika dijumpai pada anak, ini ternyata peningkatan asupan makanan cepat nasi pada anak, mulai dari konsumsi, kalau ini dari jurnalnya ini, dituliskan konsumsi burger, konsumsi sedok dan yang lain, itu ternyata meningkatkan prevalensi asma, kejadian mengi dan AHR, atau EW, hyperresponsiveness. Jadi memang mudah berkontraksi saluran pernafasannya, sehingga ada gangguan dalam proses pernafas. Nanti memang itu manifestasinya di ini, di mengi ini, AHR ini. Nanti ada banyak kata yang saya sudah singkatnya dalam tulisan AHR. Itu pada anak. Nah, kalau pada orang yang dewasa, pada orang dewasa ternyata konsumsi pola makan western ini, ketika berlanjut ini ternyata berhubungan secara positif dengan peningkatan frekuensi dari eksacerbasi asma. Eksacerbasi itu artinya adalah kejadian dalam asma, misalnya asmanya kamu sekarang, tetapi besok pagi dan besok lusa itu semakin parah. Jadi keparahan dari fase akut yang dalam waktu yang cepat itu kita definisikan sebagai eksacerbasi asma. Nah, jadi orang-orang dewasa yang sudah memiliki asma, itu ternyata ketika mereka mengonsumsi atau punya gaya hidup dengan konsumsi diet western tadi dengan kategori seperti ini, itu ternyata frekuensi kekambuhan asma dan menjadi lebih parah. Nah, kok bisa? Karena ternyata baik pada anak dan orang dewasa, ini memang karakter setiap khas adalah lemaknya yang akan memperburuk dari peradangan. Karena memang asma ataupun PPOK itu memang intinya adalah disitu terjadi peradangan. Peradangan atau inflamasi dan kandungan lemak yang ada di dalam gaya hidup diet western ini memperburuk dari peradangan yang sudah ada. Nah, di asma maupun di PPOK itu ternyata diet western sama-sama meningkatkan risikonya. Nah, jika itu berbicara tentang pola dietnya, pola makan, sekarang kita berbicara tentang kontennya. Kalau berbicara tentang kontennya yang membedakan antara diet western sama mediterranean, jelas yang pertama adalah asma salat. Nah, di sini, maaf kalau memang masih tertutup, saya masih agak kesulitan. Apa namanya mencoba untuk menghilangkan tanda kuning ini semuanya masih bisa terlihat paling baik. Asupan sayur dan buah ini ternyata berpengaruh dengan kondisi dipernafasan. Nah, apa komponennya, jadi ada properti antioksidan, ada konten vitamin, mineral, ada konten salat dan anekasitopimia baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Jadi memang semakin ke sini semakin banyak hal, faktor-faktor internal dari sayuran dan buah yang ternyata ketika diuji itu adalah bukan kelompok vitamin, bukan kelompok mineral, tetapi dia memberikan manfaat. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang memang sampai sekarang masih butuh penelitian yang dilanjutkan. Dan dia punya manfaat. Nah, pada anak-anak, ini disumpai, pada anak-anak dengan asupan buah yang tinggi, itu ternyata nanti prevalensi menginya itu rendah. Nah, berapa asupan buahnya? Sama seperti diet di Mediterranean maupun di Dice Diet, itu setidaknya sekitar minimal 400 gram per hari. 400 gram. Kalau nanti di diet Mediterranean, nanti di Dice Diet itu naik lagi jadi 8 porsi sayur dan buah jadi 4. Artinya setiap kali makan setidaknya minimal 100 gram. Buah dikatakan 100 gram sayur. Nah, jika ini continuously tentu bubuk impor, tapi memberikan gambar kalau dikaitkan dengan prevalensi mengi itu di anak-anak bisa menurunkan. Menurunkan. Nah, itu kalau tadi buah. Nah, kalau sayuran hijau, sayuran hijau yang diolah di masa abis ini, saya digambarkan ini agak salah satu raw food ya. Minimal processing sayuran hijau. Kalau anak-anak yang mengonsumsi, anak-anak usia sekolah yang mengonsumsi sayuran hijau dengan jumlah cukup setiap aliran kutip, itu ternyata prevalensi mengi dan asmanya itu relatif lebih rendah. Nah, berbanding terbalik dengan data tadi, ternyata ketika ada anak-anak usia sekolah asuman sayurannya relatif rendah, ternyata status asma saat ini dia akan meningkat. Jadi berbeda, dua penelitian yang berbeda tetapi menunjukkan hasil ya pada kesimpulannya adalah sama. Itu di anak. Nah, pada orang dewasa datanya berbeda. Ketika di orang dewasa ada penelitian-penelitian yang saling tabraan. Yang pertama, nggak ada efek yang signifikan dari asupan sayur yang buah bahkan lebih dari 10 tahun. Itu ternyata tidak ada dampak yang signifikan jika dikaitkan dengan fungsi paru. Apakah parunya bisa mengembang dengan baik sehingga air flow-nya bisa lebih lancar. Itu ternyata setelah diikuti kohort selama sebut tahun, ada penelitian yang menyebutkan tidak ada dampak yang signifikan. Tetapi penelitian yang lain menyebutkan bahwa asupan buah dalam 2 tahun secara gradual, ada peningkatan asupan buah dalam 2 tahun itu ternyata meningkatkan FEP1. FEP1 itu disini ada keterangannya adalah besaran udara yang bisa kita hembuskan di dalam 1 detik. Jadi kita bisa ambil nafas terus kita bisa hembuskan sekuat-kuatnya itu nanti kekuatan paru dalam menghempuskan nafas selama 1 detik. Nah, ketika asupan buahnya turun dalam 7 tahun, itu ternyata diikuti dengan penurunan FEP1. Nah, sehingga disini ada kesimpulan bahwa asupan buah itu bisa mempengaruhi kemampuan paru, fungsi dari paru. Apa pentingnya kita bicara FEP1? Karena ada definisi dari PPOK itu ketika rasio VEF1 dengan rasio force vital capacity atau FAC. Nah, itu kalau di bawah 0,7 itu definisinya adalah PPOK. Karena memang PPOK kan intinya dia masuk nafas, dia masuk nafas, satu tarian nafas terus dihembuskan lagi. Nah, ternyata yang masuk, taruhlah yang masuk satu tetapi yang dihembuskan 0,3 saja. Jadi ada tahanan. Tahanan itulah yang menjadi definisi dari PPOK. Nah, ketika yang kita hembuskan bisa relatif, bisa sebanyak yang kita hirup, bisa sebanyak yang kita hembuskan, maka salam pernafasan kita lancang. Buah di sini, di dua penelitian ini, di sini yang dua dan tujuh tahun ini memberikan kesimpulan antara kita aspan buah yang cukup, itu ternyata bisa membantu meningkatkan seberapa banyak sih atau bagaimana kapasitas paru-paru kita. Nah, bagaimana orang dengan asma? Jadi orang dewasa dengan asma, ketika dia mengonsumsi makanan tinggi buatan sayuran secara rutin dalam 3 bulan pertama, itu ternyata ketika recurrent atau ketika kambuh, eksaservasi asmanya itu risikonya lebih rendah. Jadi ketika dia kambuh, relatif bisa pulih dengan baik, dengan cepat, efektif, tanpa harus menjadi lebih arah. Bagi mereka-mereka yang mengonsumsi sayuran dan buah dengan cukup. Nah, di sini ada pun meta-analisis, jadi cukup kuat, saya tuliskan di sini, dia salah satu meta-analisis yang diambil dari 12 kohort, 4 cross-seksional, eh, 26 studi cross-seksional dan 4 case control, kuat banget di sini meta-analisis, menyebutkan bahwa asupan sayuran dan buah yang tinggi itu ternyata pada masa kanak-kanak bisa menurunkan risiko menunggu pada anak-anak. Terus ketika pada dewasa, itu ternyata asupan buahnya juga berhubungan secara negatif, jadi berbanding terbalik pada risiko asmanya. Sehingga orang-orang dengan asupan buah dan sayuran yang cukup itu punya risiko yang lebih rendah pada ketika nanti dia tumbuh dewasa. Karena memang anak-anak ini menjadi jendela terbukanya asma. Jadi relatif sedikit orang yang asma ketika orang dewasa, lebih rendah pada anak-anak. Nah, karena ini salah satu penyakit kronis, berdampaknya memang dalam waktu yang nanti. Nah, bagaimana itu tadi dengan anak dan orang dewasa? Bagaimana dengan ibu? Ternyata disebutkan bahwa asupan sayur dan buah pada saat kehamilan ini Tidak begitu signifikan ya, tidak ada hubungannya signifikan pada kejadian asma pada anaknya nanti. Tetapi, rendahnya tadi itu tidak rendah. Tetapi ketika seorang ibu hamil, dia mengonsumsi asupan sayur dan buah pada peningkatan asupan sayur dan buah itu ternyata Karena anaknya nanti risiko asmanya lebih rendah. Tapi kalau asupannya rendah, tidak signifikan. Nah, ini memang berpengalaman. Kenapa? Karena bisa jadi seorang ibu juga mendapat sayur, vitamin, mineral lewat suplementasi, lewat sumber makanan yang lain yang mungkin itu bukan sayur dan buah. Tetapi punya sumber-sumber antioksida, sumber serat. Tapi jika seorang ibu yang hamil, dia mengingatkan asupan sayur dan buah, nanti outcome-nya, anaknya itu risiko asmanya relatif lebih rendah. Jika dibandingkan dengan yang mengonsumsi rata-rata kebangan rendah. Nah, itu kalau asma, bagaimana dengan TPOK? Kalau dengan TPOK disebutkan bahwa asupan sayur buah itu juga bisa melindungi dari perkembangan TPOK. 12 minggu, riset selama intervensi selama 12 minggu, berarti 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan intervensi itu tidak signifikan. Tidak ada signifikannya dengan fungsi paru. Yang ini tidak begitu signifikan. Stres oksidatif di saluran pernafasan juga tidak signifikan. Dan peradangan sistemik pada seseorang yang TPOK itu juga tidak signifikan. Ketika risetnya dilakukan intervensi selama 12 minggu pemberian asupan makanan sayur dan buah. Tetapi ketika riset tersebut diperolong sampai 3 tahun, ini disebutkan bahwa terjadi peningkatan fungsi paru pada mereka yang konsumsi sayuran buahnya tinggi dibandingkan kelopok yang kontrol. Artinya apa? Artinya dari sini dari dua jenis riset ini menunjukkan bahwa kalau kita mau mendapatkan manfaat baik dari sayuran dan buah jika dikaitkan dengan perkembangan PPOK dan fungsi paru itu butuh waktu yang panjang. Butuh kebiasaan atau butuh pola hidup yang kontinusly. Tidak bisa dalam 1 atau bahkan 3 bulan. Sekarang kalau 3 bulan disini disebutkan belum ada hasil yang sebeginya. Pola makan sudah, sayur dan buah sudah. Sekarang kita diskusi soal asam lemak omega 3 dan ikan. Kenapa harus asam lemak omega 3 salah satunya yang randa panjang buah dan ikan sumber dari laut ataupun lewat suplomen minyak ikan dan yang lain. Ternyata memang meskipun dari kelompok lemak mereka punya fungsi sama properti yang berbeda dengan lemak dari lemak minyak-minyak yang secara sehari-hari kita gunakan untuk menggoreng. Ataupun lemak hewani yang ada di dalam daging-dagingan. Nah disini ada properti anti-inflammasi yang ada di minyak lemak, ada di asam lemak tidak jenuh ganda randai panjang buah. Nah properti anti-inflammasi yang dimiliki oleh buah itu buah bisa membantu di mekanisme saluran. Nanti dia akan masuk ke dalam membranjang, nanti akan mengganggu sintesis dari ekosanalitum. Nanti dampaknya kebangunan kolesterol dan lainnya itu akan diganggu. Hanya karena buah tadi. Buah juga dia akan menurunkan mediator pro-inflammasi seperti prostaglandin. Prostaglandin itu pada akhirnya, dia kan adalah prostaglandin, leukotroin, sama disini nuklear Kpb. Itu nuklear faktor Kpb itu adalah mediator inflammasi ketika terjadi inflammasi di dalam satu jaringan. Ketika ada randang di satu jaringan, maka jaringan tersebut akan mengeluarkan ini sebagai respon inflammasi. Nah ketika ada putar, produksi mediator inflammasi ini akan diturunkan. Tingginya prostaglandin ketika ada di dalam darah kan itu menjadi indikator tingginya inflammasi. Yang sering kita rasakan ketika prostaglandinnya naik, itu adalah ketika kita demam. Ngerasa ngerges, badan nggak enak, itu ciri khas dua. Sitokinnya tinggi, prostaglandinnya tinggi. Maka kadang kita makan obat-obatan seperti parasetamol, ibuprofen, itu kan untuk menekan piretik. Seperti nanti dampak dari prostaglandin. Jadi akhirnya kita bisa sembuh, pulih dari rasa gergesnya. Tadi karena memang prostaglandinnya tinggi. Tapi kan itu lewat obat-obatan. Nah kalau lewat makanan bisa lewat obat. Sehingga kita tahu nih, kalau teman-teman meriang, sakit, tidak enak badan, demam. Maka tahu harus makan apa. Bisa makan sup ikan, sup dengan kaldu daging. Itu kan ada omega-3. Bisa dengan ikan, bisa dengan suplementasi. Karena bisa menekan produksi prostaglandin. UFA, dia juga akan menekan produksi sitokin dari pro-inflammasi. Dia juga bisa menekan ekspresi dari molekul adhesi cerebran. Dan nanti bisa ditekan produksi senyawa oksidan di dalam tubuh kita. ROS ini disebutkan lewat UFA kita. Selain bahwa UFA bisa sebagai scavenger dari kolesterol jenuh, lemak jenuh tadi. Terbawa ke hati untuk dia orang tua. Ini terus hasil penelitian berikutnya. Saya akan bicara tentang UFA dengan hasil penelitiannya. Mau itu lewat suplement atau mau lewat ikan, ikan-ikan yang memiliki minyak. Itu ternyata berhubungan erat dengan kondisi perlepasan pada masakan ikan. Asupan minyak, asupan ikan sebagai sumber minyak, minyak ikan. Asupan ikan yang punya minyak ikan. Itu ternyata berhubungan negatif dengan munculnya asma. Sehingga asupan ikan berminyak yang tinggi akan menurunkan risiko asma. Salah satu di Jepang, ini berhubungan positif. Saya banyak menyampaikan riset-riset yang saling pertemangan. Ini menjadi tanda buat kita untuk bisa meneliti lebih lanjut. Karena di Jepang menunjukkan hubungan yang positif. Sedangkan di Arab Saudi ini konsumsi ikan itu ternyata tidak signifikan. Dengan munculnya asma. Jadi sama sekali tidak ada signifikansinya. Itu kalau diangat. Nah, ketika di dewasa, ketika di dewasa ternyata mau itu suplementasi omega-3, maupun lewat ikan sebagai sumber alamiahnya, konsumsi asam lemak ini nanti akan membantu meningkatkan fungsi paru dan menurunkan risiko asma, AHR, dan mengi pada orang dewasa. Ketika dikonsumsi sama ibu yang sedang hamil, itu ternyata nanti anaknya yang sudah lahir terus sampai dia 5 tahun pertama, itu nanti relatif akan terprofesi dari munculnya asma. Sehingga prevalensi apa pada seorang anak yang ibunya ketika hamil mengonsumsi ikan ataupun sumber asam lemak omega-3 itu relatif lebih rendah. Nah, bagaimana jika dengan asma, itu kan lewat ikan ya. Kalau dengan lewat suplementasi disini disebutkan juga ternyata bisa menurunkan risiko dari perkembangan asma pada anak-anaknya. Jadi risikonya akan menurunkan. Artinya apa? Artinya bagi seorang ibu, entah dia mendapatkan lewat suplement atau entah dia mendapatkan lewat sumber makanan alaminya. Asam lemaknya tadi misalnya dari ikan, itu berdampaknya sama. Anaknya nanti sebagai organnya itu nanti bisa memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengendalakan risiko munculnya asma. Tetapi sampai sekarang belum ada bukti bagi yang sudah asma. Bagi yang sudah punya asma, apakah bisa disembuhkan? Apakah bisa di manajemen lewat asam lemak ini? Ini belum cukup buktinya. Dalam bentuk suplementasi. Kalau dalam bentuk ikan sudah terbukti tadi. Fungsi parunya bisa meningkat sehingga ada penurunan AHR sama menginya. Tetapi bagi yang lewat suplementasi pada orang yang sudah punya asma itu belum cukup buktinya. Ini jadi peluang kita untuk ambil risiko. Terus, itu tadi asma. Bagaimana dengan PPOK? Dengan PPOK, dampaknya tetap sama, relatif sama, memiliki efek yang positif. Adanya DHA di dalam darah, nanti itu berkaitan dengan DHA serum darah. Itu berkaitan dengan perkembangan PPOK yang semakin rendah. Nah, ketika diberikan suplementasi omega 3 lewat minyak ikan. Itu nanti kadar tumor necrosis factor alpha-nya itu di dalam orang-orang dengan PPOK itu relatif lebih rendah. PNF alpha-nya sebagai indikator dari inflamasi. Tetapi, terkait dengan fungsi paru FEV1-nya, bagaimana kita bisa menghempuskan nafas dalam satu detik, itu belum ada perbaruan pada mereka-mereka yang sudah PPOK. Nah, kesimpulannya untuk bagian asam memakan omega 3 ini konsumsi minyak dari ikan, atau konsumsi ikan yang memiliki minyak atau lewat suplementasi omega 3 yang mengandung banyak ubat, ini memberikan dampak yang positif pada kalau dikaitkan dengan asma dan COPD. Tetapi, untuk data eksperimental lebih lanjut itu belum bisa. Jadi, biasanya masih penelidikan secara proseksional. Terus, itu tadi bicara soal dietnya. Pola dietnya mulai dari, eh sorry, hubungan diet secara world dietnya mulai dari pola diet, asupan sayur dan buah, sama asupan asam lemak omega 3 dengan ikan. Nah, bagaimana dengan konten ZGC-nya? Kalau kita kupas satu persatu ZGC, adakah hubungannya? Di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ZGC yang memiliki pengaruh besar terhadap penyakit respirator. Kita akan diskusikan. Yang pertama adalah, antioksidan sama kondisi stress oxidative. Kita tahu bahwa antioksidan itu punya properti untuk melindungi tubuh kita dari stress oxidative. Stress oxidative itu bisa muncul dari luar, karena di sini disebutkan adanya polisi udara, adanya partikel, penyebab iritasi, debu, asap kendaraan bermotor, obat nyamuk, sampai adanya responsial inflamasi dari tubuh pernafas. Jadi internal kita, itu tubuh kita. Itu juga menghasilkan ROS atau menghasilkan oksidan. Dari mana? Dari apa yang kita makan? Dari kita stress, dari kita tidak istirahat dengan cukup, dari kita dehidrasi, dari kita terbiasa di suhu tinggi, terpapar di suhu tinggi, panas secara terus-terusan, terus berbagai macam harian stress oxidative. Nah, setiap hari kita terjadi oksidative di dalam tubuh kita, produksi oksidan di dalam tubuh kita. Bagaimana kita bisa tetap sehat? Itu ketika dua. Yang pertama, produksi antioksidan endogen itu cukup. Yang kedua adalah asupan antioksidan exogen. Jadi lewat makanan itu cukup. Jadi ketika dua hal ini bisa mengimbangi produksi ROS di dalam tubuh, kita aman. Dari peradang. Apapun peradangannya di dalam tubuh. Nah, ketika kadar ROSnya tinggi, atau tidak sebanding dengan asupan antioksidan kita, atau tidak sebanding dengan kemampuan tubuh untuk membuat antioksidan sendiri, lewat enzim tubuh yang beroksidase, lewat ada makrofab dan lain-lain, itu nanti akan berdampak pada peradangan lebih lanjut. Kalau kita berjarak soal sama pernafasannya, nanti ada inflamasi di jambuhan pernafasan. Terus, antioksidan yang bisa kita dapatkan lewat makanan itu, disini ada contohnya 4. Kalau kita berbicara lebih lanjut, tentu ada lebih banyak lagi. Tetapi kalau yang bisa diambil dari lewat makanan disini, vitamin C, vitamin E, flavanot, sama carotenoid. Itu diambil dari 2 sayur, rancang minyak. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Ada suplementasi vitamin E, vitamin E, terus dari produk coklat, yang dark coklat, karena kalau coklat susu atau coklat putih, itu kan konten utamanya benar. Terus red wine. Kenapa red wine? Karena red wine ada enzim yang namanya resveratron. Itu adalah kuatronin. Terus ada teh hijau juga. Nah, antioksidan-antioksidan yang ada di dalam makanan ini, punya manfaat penting dan menguntungkan. Manfaatnya bisa satu, lewat pola makan ibu. Jadi ibu yang sedang hamil, itu bisa mendapatkan memberikan manfaat antioksidan untuk anaknya nanti. Kalau dikaitkan dalam kesehatan pernafasan anaknya nanti. Kalau sudah anak-anak, sudah dewasa, juga bisa mendapatkan efek yang menguntungkan dari asupan antioksidan. Ketika ibu hamil yang punya asma, itu juga bisa mendapatkan manfaat dari pemberian antioksidan ulat makanan. Termasuk juga orang dewasa yang sudah memiliki PPOK. Nah, apa namanya? Yang nomor tiga ini, wanita hamil dengan asma ini menjadi salah satu titik utis. Kenapa? Karena kalau wanita hamil yang memiliki riwayat asma, dan tidak ada upaya pengelolaan asmanya, itu nanti berdampak pada okam yang buruk. Entah bayinya tidak selamat, atau bayinya juga punya masalah pernafasan, atau kondisi-kondisi yang lain. Sehingga disini wanita hamil terkait dengan soal pernafasan menjadi salah satu kajian yang krusial untuk kita diskusikan. Nah, dari berbagai macam antioksidan tadi, ada tiga hal yang dibicarakan. Yang pertama, alfa-tokoterol, dia adalah vitamin E, yang punya fungsi sebagai menjaga integritas membran asam lemak di membran sel kita, yang akan menghambat peroksidasi lipid. Sehingga, tadi disebutkan bahwa ketika produksi ROS tadi, itu kan juga di sel. Ketika di sel ada produksi ROS, maka dengan kagenia vitamin E, dia akan menghambat peroksidasi lipid. Ketika lipid tidak teroksidasi, maka dia tidak akan muncul, apa namanya, inflamasi. Karotenoid. Karotenoid ada alfa, ada beta, ada lupain, ada lupain, ada beta kriptosantin, dia punya ciri khas, dia adalah scavenger. Scavenger itu tukang pungut, atau tukang pungut-mungut, jadi ngambilin. Jadi, karotenoid, kelompok-kelompok karotenoid ini tadi, beta karotenoid dan yang lain ini, ketika dia beredar di paskuler, dan di paskuler dan di sel itu ada oksiden, dia akan mengikat oksiden itu, lalu dia membawanya keluar. Atau akan membawanya masuk, nanti dimasuk, nanti ada sel dendrit dan yang lain yang akan menghancurkan oksiden-oksiden tadi. Nah, scavenger ini penting, karena dia akan mending kemana-mana, mengutin, oh ada sampah nih, diambil, diikat, diambil. Sehingga pada akhirnya, oksiden-oksiden yang berserahkan di tubuh kita, di dalam sel, maupun di luar sel, itu nanti bisa menurunkan risiko dari stres oksiden. Berikutnya, likopen. Saya ambil contoh ini tomat, karena tomat menjadi sumber likopen yang tinggi dibandingkan dengan sayuran yang lain, itu punya korelasi yang positif. Nah, ketika kita konsumsi likopen lewat tomat, lewat luar tuahan yang berwarna merah dan kuning, itu ternyata FEV1-nya pada orang-orang dengan asma dan TPUH bisa membaik. Studi intervensi pada asma, ternyata bisa menekan laju inflamasi dan saluran pernafasan bagi mereka-mereka yang juga punya asma. Sehingga memang disarankan adanya diet dengan likopen. Kenapa disarankan? Asma dan TPUH itu ciri khasnya adalah dia terjadi inflamasi. Jadi, peradangan di saluran pernafasan. Karena terjadi peradangan tadi, adanya oksidan. Oksidan tadi bisa dibawa, dipungut di scavenger oleh antioksidan. Nanti kita akan diskusikan setiap antioksidan tadi. Nah, bagaimana di masa kehamilan? Ini yang tadi saya anggap penting. Bahwa orang yang sedang hamil, itu stres oksidatifnya meningkat. Pada orang yang hamil secara normal, artinya wanita tanpa asma. Maka ketika wanita dengan asma, jadi sudah hamil dan punya riwayat asma, maka orang tersebut, wanita tersebut, itu punya peluang stres oksidatif yang makin meningkat, makanya makin bersih kok tadi. Dan saya sampaikan, kok bisa ada stres oksidatif pada ibu hamil? Karena ada sirkulasi, kompensasi sirkulasi peredangan darah yang dan antioksidan yang keplasenkan tadi. Sehingga itu adalah usaha juga, usaha tubuh kita secara fisiologis untuk melindungi janin. Tapi karena banyak antioksidan dan sirkulasi diutamakan perjanin, si ibunya ini punya risiko stres oksidatif juga. Maka dari itu ketika asupan antioksidannya cukup, maka tingkat oksidan di dalam darah dan pada bayinya nanti ini bisa diperbaiki. Itu yang menyebabkan asupan pada ibu hamil, antioksidan sayur yang buah pada ibu hamil, itu ternyata berhubungan terhadap outcome yang baik. Ini nanti lebih deda lagi tentang vitamin E, C, dan nikopen. Nah kita masuk, tadi antioksidan sudah ditahas secara umum, sekarang kita masuk ke lebih gindingnya lagi. Beberapa jenis antioksidan. Pertama vitamin C. Vitamin C itu punya manfaat pada asma, dan berbeda pada asma. Ada beberapa study baik secara in vitro maupun in vivo menunjukkan hal yang menguntungkan pada pemberian vitamin C. Entah pada sel ataupun pada tikus. Tikus yang dibuat alergi. Itu bisa. Bagaimana dengan studi pada manusia? Pada anak-anak. Pada anak-anak, ketika dia mengonsumsi sayuran, buah yang sebagai sumber vitamin C secara alami, menginya itu risiko menginya akan lebih turun. Nah, tetapi tidak signifikan hubungannya dengan fungsi par. Jadi FDVW-nya tidak begitu terpengaruh dengan asupan vitamin C. Itu pada anak. Nah, kalau pada orang dewasa, fungsi parunya tadi membaik. Ketika ada asupan vitamin C. Tetapi risiko dari asma pada orang dewasa itu belum signifikan. Nah, ini yang menjadi titik kritis kita. Bahwa ketika ada seseorang punya kebiasaan rokok, dia ada risiko untuk terjadi PPOK. Maka, fungsi parunya menurun. Maka, untuk bisa mempertaiki kondisi parunya tadi, bisa diberikan asupan sumber vitamin C mengambil makanan. Sumber sayur dan buah misalnya itu bisa membantu. Tetapi tentang pembentukan risiko asma, karena asma berkembang sejak diam kecil, bukan dari dewasa terjadi asma. Maka, sampai sekarang itu belum begitu. Hasilnya belum ada yang secara signifikan. Tadi pada tikus yang sudah membantu mencegah emfisema. Emfisema itu awal pertama dari PPOK. Jadi emfisema dulu, baru nanti PPOK. Ketika ada asap. Jadi di sini tikus diasapi. Entah itu menggunakan rokok atau asap, apa namanya, asap gendaran motor, atau asap pembakaran. Nanti di tikus tersebut mengalami emfisema. Nah, terus tikus tersebut dikasih vitamin C. Ternyata bisa mencegah emfisemanya. Dan memperbaiki jaringan paru yang sudah rusak. Gara-gara tikus tersebut emfisema. Jadi bisa mencegah dan memperbaiki. Tapi masih ingat, masih dalam tahap emfisema. Bukan dalam tahap PPOK. Karena kalau PPOK itu sudah komis. Karena PPOK sudah tidak lagi bisa kembali dengan kearah yang normal. Nah, tapi itu baru pada tikus. Nah, bagaimana dengan pada manusia? Di sini ada dua. Cross seksional sama case control di Taiwan dan di Inggris. Cross case control di Taiwan ini menyebutkan, bagi orang-orang dengan PPOK, ternyata ketika di retrospektif, itu dikasih ke belakang, ke arah ke belakang. Ternyata mereka punya asupan makanan sumber vitamin C yang memang rendah. Dan ketika dicek kadar vitamin C di dalam darahnya, memang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok orang yang sehat. Jadi berbeda. Ketika dicek riwayat asupan vitamin C dan dicek biokimianya vitamin C, itu ternyata lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol, kelompok orang yang sehat. Nah, bagi orang studi cross seksional di Inggris, itu ternyata peningkatan konsentrasi vitamin C di dalam plasma, itu berkorelasi positif dan ada penurunan risiko PPOK. Sehingga di sini bisa disebutkan bahwa vitamin C itu penting bagi kesehatan paru. Mau itu terkait plasma maupun PPOK. Tetapi, pemberian makanan sumber vitamin C melalui sayuran buah dan buah itu dianggap lebih efektif dibandingkan lewat suplementasi. Kenapa? Karena kalau suplementasi itu hanya satu zat isi. Selektif zat isi, cuma vitamin C saja. Sedangkan di sayuran dan buah, yang ada di dalam sayuran dan buah tidak hanya vitamin C saja. Sehingga yang memberikan manfaat positif terhadap kesehatan paru-paru, itu kita bisa bilang tidak hanya vitamin C. Di situ ada vitamin E, ada likopen, ada serat, ada antioksidan dan lainnya. Itu ikut menyumbang manfaat pada orang-orang yang mengonsumsi secara full food, secara makanan, secara utuh sayuran. Bukan lewat suplement, karena kalau lewat suplement, ini suplement vitamin C, ini suplement vitamin. Terus itu vitamin C, sekarang vitamin E. Ternyata vitamin E itu bisa sinergis dengan vitamin C. Jadi ketika teman-teman mengonsumsi multivitamin suplementasi, atau mengonsumsi sumber makanan vitamin E, ada baiknya juga diimbangi dengan sumber makanan vitamin C. Karena vitamin E itu kan larut lemak. Lemak di dalam sel dia akan mudah teroksidasi. Vitamin C akan menjaga oksidasi lemak. Ketika lemak teroksidasi, vitamin E-nya ikut teroksidasi juga. Vitamin E yang ikut teroksidasi, dia justru nanti bermasalah. Dia akan membantu pro-inflammasi. Nah, adanya vitamin C itu bisa mengubah pulang dari vitamin E yang sudah kadung atau terlanjur teroksidasi, bisa menjadi bentuk yang sebelumnya. Karena ada pemberian vitamin C. Nah, di dalam terminologi vitamin E itu kan banyak banget tuh jenis tokoferolnya. Nah, ada dua hal tokoferol di vitamin E yang ada di dalam makanan kita. Saya hadirin. Ada alpha tokoferol, ada gamma tokoferol. Alpha tokoferol itu sifatnya anti-inflammasi. Tetapi gamma tokoferol itu sifatnya pro-inflammasi. Sama-sama tokoferol tetapi beda-beda prognosisnya. Di sini ada penelitian. Ketika orang-orang dibelikan suplementasi alpha tokoferol, bagaimana dampaknya dengan asma? Nah, ternyata ketika diberikan di orang Eropa, itu ternyata fungsi parunya membaik, prevalensi menginya itu membaik. Jadi semakin memberikan dampak positif. Tetapi ketika di Amerika, dampaknya kelainan. Malah tidak berhubungan secara signifikan. Setelah dikaji lebih lanjut, ternyata orang-orang yang tinggal di Amerika, ketika diambil penelitian ini, mereka mengonsumsi gamma tokoferolnya tinggi. Nah, gamma tokoferol, mereka diambil dari konsumsi minyak kedele. Minyak kedele digunakan untuk mengeluarkan, terus untuk roti dan yang lain, di burger dan yang lain, di daging-dagingan yang dibakar dan yang lain. Sehingga mempengaruhi betul ketika diberikan alpha tokoferol, itu akan terpengaruh dengan status tokoferol sebelumnya. Dalam tanda kutip, status gamma tokoferol. Di orang Eropa, karena mereka mengonsumsi minyak kedelenya rendah, mengonsumsi gamma tokoferolnya rendah, maka pemberian suplementasi alpha tokoferol itu justru bermanfaat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Itu belum ada. Indonesia, kita memang tidak mengonsumsi minyak kedele karena mahal, tapi kita mengonsumsi minyak sawit. Minyak sawit juga ada gamma tokoferolnya. Nah, apakah suplementasi alpha tokoferol itu akan berdampak pada orang Indonesia? Kita bisa mengonsumsi. Karena ternyata, apa namanya? Kalau dari Amerika sih tidak ada signifikasi, tetapi di Eropa ada. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah terkena PPOK? Ternyata vitamin E di dalam serum itu menunjukkan penurunan ketika eksasarvasi, ketika terjadi keparahan adanya PPOK. Nah, ketika ada kondisi PPOK terus diberikan asupan vitamin E, itu ternyata bisa membantu meningkatkan kadar vitamin E tadi yang buruk. Maka, kadar vitamin E dianggap bisa mengurangi biomarker steaks oksidatif bagi mereka yang ada PPOK. Nah, ada penelitian ibu-ibu, jadi ada Women Study. Ini subjeknya lebih dari 34 ribu kalau saya tidak salah. Gede banget. Women Study ini, dia cohort selama 10 tahun. Kemudian dia dicek suplementasi vitamin E pada orang-orang yang setiap hari konsumsi 600 ml vitamin E. Ternyata wanita-wanita yang mengonsumsi vitamin E ini selama 10 tahun. Ini risiko perkembangan penyakit paru kronisnya itu turun 10%. Nah, ini padahal lewat suplement. Tapi perlu dikaji lebih lanjut karena ini multi ras dan etnis. Perlu dikaji lebih lanjut. Terus vitamin E pada ibu hamil, sekarang pada ibu hamil, vitamin E yang rendah pada ibu hamil ini akan meningkatkan risiko asma pada anak-anaknya nanti. Ketika anak-anaknya dilahirkan nanti ketika tumbuh, risiko anak terkena asma dan menginya itu naik. Nah, ketika seorang ibu hamil diberikan suplementasi atau koperol ditambah dengan vitamin C, itu ternyata ada hasil yang kontroversi. karena justru muncul reaksi inflamasi. Nah, ini dia. Ketika diberikan suplement, malah muncul inflamasi pada seorang ibu hamil yang mengonsumsi vitamin. Ibu hamil yang diberikan suplementasi atau koperol dan vitamin C. Jadi, ini dalam bentuk single nutrition. Single jadi single. Jadi, dari vitamin C ke vitamin C. Itu ternyata nanti muncul produksi citogen pro-inflamasi sama interlockin 10 dan tumor growing faktor beta-nya itu mengandung. Nah, ini kalau lewat suplement. Maka, pada saat ini hingga saat ini itu belum ada bukti yang baik tentang pemberian suplementasi vitamin E pada ibu hamil. Karena kalau bentuknya suplementasi, itu datanya mengarah ke yang tidak baik. Tetapi ketika diberikan lewat makanan, hasilnya malah positif. Malah memberikan manfaat. Jadi, pada asma, data eksperimental untuk vitamin ini malah baik. Tetapi ketika diberikan dalam bentuk suplement, itu malah tidak. Jadi, ini menjadi reason buat kita sebagai ahli BC untuk kembali, ayo kita kembali ke dalam bentuk makanan. Bukan dalam bentuk suplement. Karena dalam bentuk suplement, dia cuma single nutrition. Dan, apa namanya, bioavailabilitas di dalam tubuhnya nanti rendah. Ketika rendah, dia meningkatkan inflamasi. Karena bagaimanapun dia, eh maaf. Karena bagaimanapun dia adalah vitamin larut lemak. Nah, lemaknya teroksidasi, dia ikut teroksidasi. Malah jadi inflamasi. Gitu. Nah, itu vitamin C sudah, vitamin E sekarang parvonoid. Parvonoid itu punya properti antioksidan juga, anti-inflamasi dan anti-alergi. Sehingga bisa membantu menetronakan antioksidan yang diproduksi oleh tubuh. Flavonoid sama seperti vitamin E dan vitamin C. Dia juga ada di saluran buah, kacang-kacang, biji-bijian, topatitan, teh anggur, sama kol. Oke, saya ngobit dulu. Nah, flavonoid ini bisa memberikan manfaat terkait dengan saluran pernafasan. Itu bisa membantu memperbaiki fungsi paru dan menurunkan gejala pada mereka-mereka yang sudah punya asma. Bahkan termasuk menurunkan ketergantungan terhadap inhaler. Jadi ketika asma, itu kan dikasih inhaler. Inhaler itu isinya adalah obat-obatan untuk bronchodilatma. Jadi mulai dari salvitamol, aminotip, saya tahu karena saya konsumsi itu. Jadi ketika konsumsi itu, bronchus kita, bronchiolis kita yang tadinya mengkontraksi, terus menyempit dan muncul mungi, buat nafas susah, dia ketika konsumsi inhaler, dia akan dalam waktu sebentar, setengah jam, misalnya dia akan mulai melenggar relaksasi lewakasi sehingga nafasnya bisa lancar lagi. Nah, ketika orang-orang dengan asma dan konsumsi inhaler secara rutin, dan dia diberikan suplemen bioflakon yang mengandung aneka flakon, ini ternyata dilaporkan kebutuhan inhalernya turun. Artinya apa? Ketika ada serangan asma datang, dia mudah untuk kulit sebelum diberikan inhaler. atau eksaservasinya tadi bisa lebih turun. Nah, bagi mereka yang ibu hamil, ternyata asuman apel setiap hari, apel dikasih cek ada flakonutnya. Ternyata bisa menurunkan risiko, anak-anaknya nanti itu rendah risiko dari asma. Nah, tetapi di sini disebutkan bahwa sama halnya dengan vitamin C tadi, bahwa kita susah ngecek manfaat dari flakonut lewat makanan. Karena di dalam makanan itu isinya tidak hanya flakonut. Nah, maka apakah ini ada pertanyaan lagi? Apakah bisa nanti kita ada intervensi, tetapi cuma suplementasi flakonoid? Apakah dikasih flakonoid tertentu, sebuah flakonut tertentu, terus nanti di cek secara flakonut. Itu memang belum ada. Saya nyari, belum ada. Tapi kalau memang teman-teman bisa nyari risipnya, itu bisa nanti bisa sampaikan kepada anak-anak kami. Itu sampai sekarang belum. Tapi kalau lewat makanan secara umum ya. Nah, vitamin C, vitamin E, flakonut, sekarang vitamin D. Kita tahu kemarin ketika Covid, tiba-tiba vitamin C di apotek habis konsumsi. Banyak yang suntik vitamin C. Terus banyak yang mengonsumsi minuman-minuman sumber vitamin C yang ada di minimarket. Terus ada anjuran berjemur. Bahkan, kalau tidak salah ya, di sini ada, kalau memang ada teman-teman yang bekerja di faslas kesehatan, di Bisma Atlet dan yang lain, ada pemberian suplementasi vitamin D. Kenapa sih kaitan vitamin D dengan respirator disease ini? Secara epidemiologis, ada hubungan antara vitamin D dengan kesehatan paru. Tetapi, mekanismenya apa belum tahu. Belum jelas. Belum begitu dipahami dengan baik. Adanya Covid ini menyebabkan penelitian terhadap vitamin D dengan kesehatan paru itu meningkat banyak penelitiannya. Tetapi, meskipun mekanismenya belum begitu diketahui dengan jelas, tetapi, ketika ada kondisi defisiensi vitamin D ternyata berhubungan dengan konsep penyakit, bahkan keparahan terjadinya infeksi di saluran pernafasan, mulai dari asma maupun PPOK. Nah, di sini disebutkan vitamin D itu punya mekanismenya terlindungan terhadap keparahan dari infeksi, karena dia bisa membantu meningkatkan produksi antimikroba. Jadi, antimikroba ini mulai dari katalisidin sama defensin ini bisa naik karena adanya vitamin D yang aktif di dalam darah kita. Nah, vitamin D juga akan membantu menurunkan dari resep-resepter salah satu jenis virus, rinovirus. Nah, bagi anak-anak dengan ketika di cek dengan serum vitamin D yang rendah, ternyata dia memiliki fungsi paru yang rendah. Dia juga dilaporkan menggunakan corticosteroid. Dia juga dilaporkan sering eksaservasi terkait masalah saluran pernafasan. Bagi mereka-mereka yang serum vitamin D rendah. Terus, bagi ibu hamil yang mengalami defisiensi vitamin D, itu ternyata sama saja. Anaknya nanti ketika hamil, anaknya ketika dilahirkan, itu ternyata punya fungsi paru yang lebih rendah dan muncul juga pada 6 tahun pertamanya. Dan untuk anak laki-laki, itu nanti ketika anaknya laki-laki, itu ternyata risiko asmanya meningkat. Kenapa anak perempuannya tidak? Saya belum tahu siapa. Terus, itu asma. Bagaimana dengan PPOK? Katanya terbatas. Susah mencari katanya tentang PPOK dengan vitamin D. Tetapi disebutkan bahwa vitamin D berhubungan dengan fungsi paru. Nah, kenapa bisa berhubungan? Karena ternyata ketika pembentukan paru-paru yang normal, perkembangan paru-paru yang normal, itu ternyata dibantu oleh adanya asmanya meningkat. Dan ketika ada muncul PPOK, orang-orang dengan MPCMA terus mengarah ke PPOK karena adanya asap rokok, karena memang faktor utama munculnya MPCMA sama PPOK karena adanya asap rokok, ternyata dia bisa menghambat immunomodulator dari vitamin D. Nah, ini menjadi lagang untuk penelitian selanjutnya karena dia tadi masih terbatas sekali. Ada yang namanya vitamin D binding protein ternyata berdampak pada aktivasi makropok. Maka ketika kadar VDBP-nya tinggi, itu menjadi indikator fungsi paru-parunya rendah. Karena disitu artinya makropaknya sedang tinggi. Makropaknya sedang tinggi, maka disitu sudah ada infeksi. Adanya infeksi, adanya inflamasi, itu maka menurunkan fungsi dari paru-paru. Nah, progresifitas dari PPOK ini dipengaruhi oleh vitamin D. Tetapi, tadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahkan, bahwa butuh bukti lebih lanjut bahwa vitamin D bisa dikaitkan dalam proses perbaikan eksasertasi pada mereka yang sudah PPOK. Kita tahu bahwa vitamin D punya manfaat positif terhadap pengurangan infeksi. Tetapi yang sudah terkena infeksi, dan itu inflamasi di dalam pernafasan, belum ada data yang cukup untuk bilang bahwa vitamin D bisa membaik. Nah, maka dari itu, tadi saya membuka dengan kaitan dengan COVID, itu ada. Ada uji coba pemberian vitamin D pada mereka-mereka yang terkena COVID. Nanti mungkin teman-teman bisa berikan. Nah, itu tadi vitamin D sudah, sekarang mineral. Disini ada berbagai macam mineral. Ada yang berdampak positif, ada yang tidak berdampak, ada yang berdampak negatif. Disini disebutkan pada anak-anak, ketika dia konsumsi magnesium, kalium, kalsium, itu ternyata hubungannya terbalik dengan asma. Kita tahu bahwa magnesium, kalium, kalsium, itu ada di sayuran, ada di buah-buahan, ada di susu, sehingga itu bisa membantu mencegah mereka terkena asma. Terus, karena memang punya efek bronchodilator tadi, yang bisa mendilatasi bronchus dari kondisi yang dia kontraksi. Magnesium itu bisa meredakan kontraksi tadi. Terus, bagaimana dengan diet rendah? Diet rendah natrium, tidak ada dampaknya. Tidak ada dampak secara terabiotik. Jadi, bukan untuk mentah kesembuhan. Ada orang dewasa dengan asma. Dan juga selenium, kita tahu bahwa selenium itu salah satu mineral dengan properti antioksidan. Ternyata bagi mereka-mereka yang dengan asma, tidak menunjukkan manfaat ketika diberikan suplementasi selenium. Nah, namun kalau dicek secara cross-sectional, orang-orang dengan asma, itu ternyata aspan seleniumnya relatif lebih rendah. Hanya saja kalau dilakukan RCT, randomized control trial, itu ternyata pemberian aspan selenium, itu tidak memberikan manfaat yang bisa. Nah, bedanya cross-sectional sama RCT. Nah, pada ibu, pada seorang ibu hamil, ketika dicek kadar seleniumnya berapa, ketika dalam kadar cek seleniumnya itu ternyata baik, maka risiko asma pada anaknya nanti, ketika dicek secara kohort, itu bisa minimal. Nah, ini. Terus, untuk ngecek pada bayi yang baru lahir, itu ngecek kadar mineralnya lewat tali pusat. Karena lewat tali pusat, lewat placenta itulah ada asupan makanan yang dari ibu bisa mengalir ke anaknya tadi. Nah, di sini disebutkan bahwa kadar selenium di dalam darah, eh maaf, di dalam tali pusat tadi itu ternyata berhubungan dengan menging secara negatif. Sehingga selenium di tali pusat, itu yang paling tinggi, itu maka prevalensi mengingnya rendah. Nah, selenium di pusat itu menjadi indikator asupan makanan seleniumnya itu tinggi atau gede. Maka bisa dijadikan kesimpulan bahwa kalau kita bisa mengonsumsi, ibu hamil bisa mengonsumsi selenium dengan cukup, maka anaknya bisa rendah prevalensi menging dan asmanya. Itu juga selenium. Zad besi juga sama saja. Zad besi bisa membantu mencegah onset munculnya dari menging untuk anaknya nanti ketika dia sudah dilahirkan. Bagaimana dengan lansia? Ketika lansia asma awam, PPOK-nya sudah parah, maka ternyata ketika dicek secara cross-seksional, di sini disebutkan bahwa asam folat sama selenium itu ternyata memang di bawah akannya. Nah, ketika dicek lebih lanjut asupan kalsiumnya cukup, tetapi kok bisa kadar kalsiumnya rendah di dalam darah? Ternyata asupan vitamin D pada lansia juga rendah. Nah, maka bisa disampaikan bahwa kalsium tidak bisa sendirian. Kalau mengonsumsi sumber kalsium saja, percuma kadar kalsium di dalam darah akan tetap rendah. Jika tidak diimbangkan dengan asupan vitamin D atau lewat, paling mudah lewat paparan matahari. Terus asupan mineral lewat makanan, ini ternyata penting terkait dengan mineral karena tadi. Nah, ketika pemberian dengan suplementasi khusus, misalnya suplementasi Zad besi, suplementasi selenium, atau suplementasi kalsium misalnya seperti itu, itu belum ada data yang cukup. Kesimpulan hari ini adalah asupan makanan penting terkait dengan pencegahan dan pengelolaan penyakit penampasan. Secara epidemiologis, ya sudah didukung. Hasilnya sudah jelas. Lewat in vitro dan in vivo, jelas. Tetapi, intervensi RCT di dalam manusia, apalagi single nutrition, itu masih butuh pengkajian lebih lanjut. Nah, kalau kita bisa memberikan gaya hidup yang sihat melalui pemberian asupan makanan sayur dan buah, bisa menganut diet Mediterranean, bisa mengurangi asupan pola makan ke barat-barat, dan itu bisa membantu mencegah dan mengelola kondisi penyakit penampasan. Terus, butuh riset lebih lanjut, khususnya dalam bentuk RCT, jadi bukan prosesional, bukan case control lagi. Tetapi kalau bisa di RCT, kedepannya sehingga kita bisa merekomendasikan diet yang tepat itu bagaimana untuk memanajemen polisi penyakit terkait penyakit. Itu dari saya, terima kasih sudah menyimak selama satu jam lebih sedikit. Mohon maaf jika pendelasannya begitu panjang, sehingga setelah ini kita bisa berdiskusi panjang. Tidak hanya bertanya jawab, tetapi teman-teman bisa memberikan input, terutama yang sekarang ini sedang membantu menangani pasien COVID. Apakah ada masukan buat presentasi saya dan ada hal yang ingin diceritakan, saya sangat mengharapkan itu bisa, teman-teman patikan. Terima kasih dari saya, saya kembalikan ke Dera, Monggo Dera. Ya, terima kasih Pak atas penjelasan materi pada pagi hari ini tentang penyakit pada penampasan. Dilanjut ke sesi tanya jawab, AJP. Ini ada yang bertanya dari Fauzia Hamid, asalnya dari Makassar. Pertanyaannya, apakah benar bahwa susu dapat meningkatkan produksi lendir pada orang-orang dengan penyakit paru? Jika iya, berapa banyak anjuran susu yang sebaiknya dikonsumsi, jika tetap dibutuhkan baik bagi orang dewasa maupun pada anak-anak? Oke, susu berhubungan dengan produksi mukus. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan. Yang saya bisa jawab adalah, satu, terkait dengan dipersensitifitas. Karena kalau mukus itu kan memang dibentuk oleh salgoblet, itu bisa diproduksi ketika itu menjadi salah satu respon inflamasi. Ada orang-orang yang memang memiliki sensitifitas terhadap lactosa dan lemak yang tinggi dari yang ada di dalam susu tadi. Sehingga ketika kita mengonsumsi susu, khususnya susu tinggi lemak, tadi sudah dilaporkan ya, itu ternyata bisa meningkatkan prevalensi asma. Ada mereka-mereka yang mengonsumsi susu, khususnya susu tinggi lemak. Karena tadi ada faktor lemaknya, ya faktor lemaknya akan meningkatkan inflamasi. Inflamasi yang meningkat pada orang-orang yang mengonsumsi susu tinggi lemak itu tadi akan meningkatkan produksi dari salgoblet untuk memproduksi mukusan. Sehingga orang-orang dengan asma, orang-orang dengan PPOK dan obstruksi paru, disarankan memang minimal asupan susunya itu tidak menggunakan susu yang high-fat. Kalau mau mengambil manfaat dari susu, kita bisa memilihkan susu yang rendah lemak, susu skin. Berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya ini nanti hitung-hitungan dengan kebutuhan visinya. Tidak ada angka patokan harus 100 ml misalnya, atau satu korsi setiap hari. Tidak. Pengaturannya bukan seperti itu. Tetapi bisa diberikan ketika memang dia dengan cek tidak ada sensitivitas yang tinggi terhadap komponen yang ada di dalam susu. Baik itu lactosa, baik itu kasein, baik itu komponen-komponen lain di dalam susu yang meningkatkan sensitivitasnya dia. Karena nanti ada intoleransi dan lain-lain. Tetapi kalau memang tidak ada permasalahan dengan itu, maka bisa dipilih susu skin. Tentang jumlahnya, nanti kalorinya susu skin kan memang relatif lebih rendah. Sekitar 100-125 per satu korsi. Kalau saya tidak salah, sekitar sekian. Sehingga nanti bisa disesuaikan. Bukan dijadikan sumber makanan yang utama, tetapi menjadi pendamping. Itu, Dera. Nanti buat teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan, semoga bisa memberikan masukan terhadap penjelasan saya soal ini. Terima kasih, Pak. Berarti kalau misalnya konsumsi susu diberikan susu yang rendah lemah, Pak? Karena kita sedang bicara tentang informasi, Dera. Kondisi obstruksi itu nanti ada kaitannya, arah berpikirnya ada informasi. Salah satu komponen yang meningkatkan atau pro-inflamasi adalah susu ketika dia tinggi lemah, diari yang high fat, itu bisa meningkatkan inflamasi di dalam orang-orang yang sudah terkena inflamasi. Jadi, kalau bisa yang susu skin atau non-fat atau bahkan rendah lemah. Itu malah lebih bermanfaat. Terima kasih, Pak. Terus, ada pertanyaan lagi dari Oriza Dwinanda, asalnya dari Universitas Erlangga. Pertanyaan yang pertama, suplementasi vitamin E pada ibu hamil dapat meningkatkan inflamasi. Bagaimana prosesnya? Inflamasi yang seperti apa dan suplementasi yang bagaimana? Karena yang saya ketahui, suplementasi vitamin E dianjurkan bagi ibu hamil karena baik bagi ibu dan janin. Oke, bagus. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Sebentar, saya buka lagi. Bahwa banyak hal yang... Ini tadi ya, saya aseskan. Bahwa penelitian itu kontroversial. Banyak hal yang kontroversial. Kenapa seorang ibu hamil pada akhirnya disarankan asupan vitamin E nya tinggi? Karena banyak ibu hamil tidak mengonsumsi vitamin E dengan cukup. Sehingga diberikan dalam bentuk suplement. Inti suplement kan kak gitu. Nah, kalau kita sudah seorang ibu hamil sudah mengonsumsi sumber vitamin, mineral, apapun itu. Lewat makanan dengan cukup tidak butuh lagi suplement. Bahkan termasuk, kenapa ada jumlah suplementasi jumlah suplementasi jumlah di trimester kedua. Nah, memang kebutuhannya meningkat, tetapi asupannya rendah. Nah, termasuk juga pada vitamin E tadi. Orang ibu hamil secara normal, Ibu hamil secara normal itu dia terjadi stres oksidatif. Padahal orangnya normal, tanpa asma. Kalau wanita dengan asma dan dia hamil, maka stres oksidatifnya meningkat. Dia makin berisiko. Bagaimana cara kita membantu stres oksidatif pada ibu hamil dengan asma ini? Karena tidak semakin parah, kita bisa memberikan asupan vitamin E. Melalui makanan ini dijelaskan. Asupan vitamin E, vitamin D, susu, keju, kalsium. Ini ketika diberikan selama kehamilan itu berhubungan secara negatif. Tetapi dalam bentuk makanan. Tetapi ketika penelitian selanjutnya disampaikan bahwa ketika pemberian suplementasi alfa tokoferol pada kelompok ibu hamil yang diberikan tambahan vitamin C. Kenapa ditambah vitamin C? Karena ini sinergis untuk membantu alfa tokoferol agar tidak teroksidasi. Itu ternyata menimbulkan reaksi inflamasi. Kenapa bisa terjadi reaksi inflamasi? Ya karena tadi belum banyak hal yang bisa dijelaskan dengan baik. Kalau ditanya tentang mekanisme seperti apa, belum bisa dijawabkan dengan baik. Karena pada ibu hamil tadi secara umum, saya kembali lagi, stres oksidatifnya meningkat. Stres oksidatifnya meningkat pada ibu hamil itu kan nanti tidak sejak di level sel di mana asam lemaknya banyak teroksidasi. Asam lemak teroksidasi maka vitamin-vitamin yang larut dengan asam lemak, salah satunya vitamin E, itu juga akan teroksidasi. Vitamin E yang teroksidasi, dia akan menjadi pro-inflamasi. Nah, ketika pemberian asupan vitamin E lewat diet, isinya bukan hanya vitamin E, ada vitamin C, ada seratnya, dan itu bisa melindungi vitamin E untuk tidak teroksidasi. Nah, bagaimana dengan anjuran tentang vitamin E yang diberikan pada ibu hamil? Nah, itu yang menjadi dilematis kita. Tetapi, lewat penelitian ini kalau dikaitkan dengan respiratory disease, ini belum cukup informasi yang bisa kita berikan sebagai, oh maka ibu hamil harus konsumsi vitamin E secara adekuat lewat suplemen. Karena kalau suplemen kan berarti single vitamin. Karena dampaknya itu belum begitu. Tapi ketika diberikan suplemenasi ini jelas banget. Ketika diberikan suplemenasi vitamin E dalam bentuk alfatocopherol dan vitamin C, itu ternyata terjadi reaksi inflamasi. Tapi ketika ini belum ada bukti yang cukup untuk membuat kesimpulan tentang suplemenasi vitamin E apakah bisa mencegah PPOK. Nah, seperti pemahaman saya yang direkomendasikan untuk disuplementasikan pada ibu hamil itu mineral. Mineralnya, zat besi, asam folat dari 400 menjadi 1000, zat besinya naik, vitamin D-nya naik, kalsium. Karena untuk pembentukan, apa namanya, jaminnya tadi. Untuk vitamin E opsional. Ada beberapa suplemenasi pada ibu hamil yang ada vitamin E-nya juga. Tetapi relatif kebutuhannya tidak jauh meningkat. Ini apa namanya, sepemahaman saya. Mohon bisa di counter kalau memang saya salah. Vitamin E-nya tidak meningkat begitu banyak. Dan itu masih bisa dilewatkan oleh makanan. Karena asipan vitamin E itu ada banyak di asipan makanan untuk ibu hamil. Sehingga dianggap tidak perlu diberikan bentuk suplemen. Kecuali ibunya memang defisiensi vitamin E. Meskipun jarang defisiensi vitamin E. Sehingga sampai harus diberikan dalam bentuk suplemen. Tetapi tentang peningkatan kebutuhan vitamin E atau ibu hamil. Itu memang berhubungan dengan risiko pasme yang terdiri enggak. Kalau dalam bentuk makanan. Semoga bisa membantu menjawab. Karena memang kalau harus di counter terus menerus, perlu dijawab dengan riset. Nah risetnya belum banyak. Itu dirang. Nanti mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, monggo teman-teman yang punya informasi tentang ini lebih up to date. Lebih up to date. Bisa membantu. Tadi yang bertanya untuk bisa mendapatkan cerita. Pak maaf saya potong. Eh monggo. Ya saya Riza yang tanya tadi Pak. Oh ya silahkan. Mau tanya lagi yang menanggap yang tadi. Untuk yang alpha tocopherol sama vitamin C. Itu berarti kalau dikonsumsi secara bersamaan ya itu. Itu memberikan efek negatif. Begitu Bu ya Pak ya. Jadi dia meningkatkan proses inflamasi itu tadi. Itu terjadi pada orang-orang dengan asma atau juga terjadi pada orang-orang yang normal tanpa penyakit. Terima kasih Pak. Ya terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Nah bagaimana dengan kondisi tadi. Kenapa sih vitamin C diberikan dengan suplementasi tocopherol? Kenapa harus dibarengin? Oh sorry saya belum bisa screen. Nah diberikan vitamin C bersama vitamin E dalam bentuk alpha tocopherol tadi. Karena memang vitamin C itu bisa membantu mengembalikan vitamin E yang teroksidasi menjadi bentuk terrefisi sebelumnya. Sehingga di penelitian tersebut tadi di uji cobakan. Apakah dengan pemberian vitamin E dalam bentuk alpha tocopherol itu bisa membantu meningkatkan atau mencegah inflamasi. Nah tapi ternyata dampaknya justru dia inflamasi. Dia terjadi pada kelompok ibu hamil. Disini disebutkan pada kelompok ibu hamil. Manfaat yang berikutnya tentang ini. Yang bisa membantu menjelaskan adalah tentang suplementasi alpha tocopherol. Ketika status gamma tocopherolnya rendah. Itu alpha tocopherol bisa membantu meningkatkan fungsi paru. Tetapi ketika asupan gamma tocopherolnya tinggi, alpha tocopherol bercuma. Gamma tocopherol dan alpha tocopherol itu ada di dalam makanan. Sehingga untuk menjawab tentang apakah suplementasi alpha tocopherol ini kok langsung apakah menjadi inflamasi. Maka ini dua penelitian yang berbeda. Ini bisa dibantu jawab dengan bagaimana subjek di bawah penelitian ini. Gamma tocopherolnya bagaimana. Karena gamma tocopherol akan mempengaruhi alpha tocopherol yang masuk. Sehingga ketika gamma tocopherolnya di dalam serumnya tinggi, maka alpha tocopherolnya tidak bisa mendapatkan manfaat yang baik. Dari alpha tocopherol itu tidak bisa didapatkan dengan baik. Hanya karena gamma tocopherolnya tinggi. Kenapa? Karena gamma tocopherol itu menjadi bentuk yang pro-inflamasi. Menjadi bentuk yang pro-inflamasi. Itu maka untuk membantu agar alpha tocopherolnya baik, maka diberikan sumber vitamin C. Nah, sama seperti saran fungsi secara umum, saya tidak pernah menyarankan. Belajar untuk tidak pernah menyarankan pemberian suplementasi fungsi secara tunggal. Ada baiknya kita memberikan lewat sumber makanannya itu langsung. Karena meskipun sumber makanannya misalnya kita dalam minyak kedelai, walaupun dia mengandung alpha tocopherol, atau nanti ketika kita memberikan dalam bentuk alpha tocopherol yang lewat makanan, misalnya seperti itu, itu nanti akan dibantu untuk lebih baik lagi lewat jargisi-jargisi lain yang ada di dalam makanan. Ini di sini secara teoritis, vitamin E itu membantu untuk mengurangi stres oksidatif bagi mereka yang sudah kena PPOK. Bagi mereka yang sehat, bisa membantu untuk menurunkan kejadian dari PPOK. Tetapi tidak cukup buktinya untuk dijadikan saran pemberian secara suplementasi untuk vitamin E. Karena bagaimanapun, vitamin E itu mudah teroksidasi di dalam tubuh kita. Sehingga kalau pemberiannya tidak di awal, tidak dicermati betul, itu bisa malah pro-inflammasi. Nah, sama seperti pemahaman teman-teman sebelum kelas ini di gelar, kita tahu bahwa antioksidan ketika jumlahnya melebihi dari oksidan di dalam tubuh, dia malah justru menjadi pro-oksidan. Karena maka itu, kalau bisa, asupan makanan kita itu bisa mengimbangi oksidan yang diproduksi ataupun oksidan yang masuk. Nah, tetapi ketika asupan makanan kita berasal dari suplementasi, di mana jumlahnya bisa jadi karena single nutrient itu bisa jadi lebih tinggi, maka dia punya kesempatan malah menjadi pro-oksidan atau pro-inflammasi. Ini tidak akan muncul ketika kita mengonsumsi sumber vitamin tadi dari bentuk makanan. Karena di makanan, isinya tidak cuma sumber vitamin, satu, yang kedua, ada dua satin. Mudah dicernak, mudah diabsorpsi, dan mudah dicermat. Berbeda dengan ketika dia dalam bentuk suplement. Dalam bentuk makanan yang disintetis. Itu nanti berbeda. Sama seperti vitamin A. Ketika kita konsumsi vitamin A dalam bentuk matanya, sumber-sumber vitamin A, ketika karotin dan yang lain, itu bisa membantu mencegah penyakit kardofasuner. Tetapi ketika pemberian vitamin A dalam bentuk suplementasi, dalam bentuk suplementasi, dalam bentuk tablet vitamin A, itu justru meningkatkan risiko kardofasuner disis. Karena bioakilitasnya berbeda. Makanya ini menjadi terus-terusan kita, menjadi panduan kita bahwa kita sebagai alatisi tidak menyarankan suplementasi untuk menjadi target pertama. Kecuali lewat makanan, memang beliau ini tidak bisa. Klien ini memang tidak bisa diberikan lewat makanan, atau kebetulan lewat oralnya kurang, sehingga kita bisa lewat. Itu, Mbak, semoga kita berdiskusi lagi, monggo bagaimana pendapat dari indengan, kita bisa sampaikan disini. Maksud, buat teman-teman lain yang mau memberikan masukan, silahkan. Gitu, Dera. Ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Semoga jelas ya pertanyaan jawaban dari Pak Dian kepada Kak Oriza Dwinanda dari Erlangka. Mungkin, Pak, ini udah karena terbatasan waktu. Jadi, untuk diskusi selanjutnya, kita di grup WhatsApp aja, Pak, ya. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Masih ada yang tanya lagi nggak sih kalau di grup ini? Masih ada, Pak. Cuman agak banyak sih. Oh, oke. Kamu mau kopas di situ, Kak? Mau kopas di grup WhatsApp? Ya, grup WhatsApp. Oh, ya. Atau mau ditawarkan dulu ke teman-teman? Ini kan pertemuan terakhir ya dengan kita di dietetik. Mau dilanjutkan satu, dua pertanyaan. Misalnya aku langsung mau ke grup WhatsApp. Bisa ditawarkan ke mereka. Halo, teman-teman. Gimana? Apakah mau-mau lanjut atau mau kita cukupkan sampai saat ini? Kalau memang mau cukup, ya nggak apa-apa. Harus sudah setengah dua belas. Mohon maaf sekali. Harus dimulai telat. Tetapi kalau memang mau dilanjutkan, ya saya kembalikan. Saya tidak akan masuk. Kalau memang maaf, sudah. Oke. Minta lanjut, Dera. Apakah Dera ada kegiatan, Dera? Aku masuk siang, Pak. Oh, siap siang. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Oh, harusnya nanti dipegang ke saya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ada hikmah nggak di sini, ya? Hikmah nggak ada, Pak. Oh, ya sudah. Nggak apa-apa, Dera. Silahkan hostnya dipindah ke saya. Kalau memang Dera mau izinkan harus masuk siang, nggak apa-apa. Sebentar, aku kopas pertanyaan dulu ya, Pak. Karena ada pertanyaannya kan masuk ke privately ke kamu, kan ya? Cuman ada yang everyone sih. Bentar. Oke. Oke, sambil menunggu Mas Dera untuk mengkopikan pertanyaan. Karena disini kayaknya diskusinya menarik. Jangan lupa buat link absensi sudah termasuk. Disini sudah ada link absensinya. Terus, sambil menunggu Dera nulis. Adakah, apa namanya, masukan dari teman-teman? Adakah dari teman-teman yang saat ini bekerja di mengabdikan diri? Sebagian atlet, saya mau tolong-tlong bagi cerita untuk menangani pasien COVID-19 pemberian suplementasi vitamin D-nya bagaimana. Karena, apa namanya, literaturnya masih sangat jarang sih. Sangat jarang saya dapatkan untuk vitamin D di kondisi COVID-19 ini. Bisa memberi masukan mungkin, ya saya juga bisa tahu. Karena saya menggunakannya based on literatur, bukan based on practice. Jadi, saya bukan club PC, jadi akademisi. Jadi, baik jika teman-teman kita saling share akademisi dan profesi. Bapak, ini sudah aku share. Sudah aku copy pertanyaannya. Tadi yang nomor dua. Ini itu lanjutan dari pertanyaan Oriza. Yang suplementasi vitamin C tadi ya? Iya. Terus dari Dina BK. Iya, itu aja Pak yang belum. Maaf banget ya, Pak ya. Gak apa-apa, Dira. Gak apa-apa. Ada lagi yang lain berarti belum, gak ada? Yang lain berarti sudah? Gak ada. Oh ya. Oke, oke, oke. Oke, Dira. Terima kasih sekali, Dira. Nanti minta tolong untuk dokumentasinya aja, Pak ya. Oke. Dokumentasinya nanti kita jawab pertanyaannya. Makasih. 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 Oke. Saya membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Oriza kalau tidak senang tadi. Tentang suplementasi vitamin C pada berokok untuk menjaga PPOK. Sebaiknya berapa banyak dan sebaiknya dikonsumsi berapa banyak. Oke. Kebetulan waktu itu saya ambil penelitian tentang kardiovaskular disease dengan merokok terus dengan asupan sayur dan buah. yang mengarahnya memang ke vitamin C ini tadi. Disebutkan di dalam kajian saya waktu itu memang orang-orang yang mengonsumsi, sorry, orang-orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular disease, ditambah dia punya riwayat merokok, ditambah dia ada PPOK, bahwa itu memang akan membaik gejalanya, terus mudah untuk penjagaan eksaservasi ketika asupan vitamin C nya itu bisa terpenuhi. Nah, berapa asupan vitamin C yang bisa terpenuhi? Angka G kita untuk vitamin C untuk laki-laki kan sekitar 80-90 mg per hari. Wadah nggak sih di bawahnya itu. Nah, bagi mereka-mereka yang ada riwayat inflamasi bisa diberikan relatif lebih tinggi di angka itu. Tetapi tidak sampai di atas batas asupan yang dianjurkan. Sama seperti di kondisi COVID ini, kita arahkan ke COVID. Kita arahkan ke COVID kalau normalnya 90 lewat makanan atau lewat suplementasi bisa sampai 500, bahkan 1 gram. Ada kemarin literatur yang menyebabkan pasien COVID itu diberikan sampai megadosisnya vitamin C. Yaitu sampai dia 2.000. Sampai 2.000. 1.500 sampai 2.500 miligram per hari pemberian suplementasi intravena vitamin C. Risetnya masih berlangsung sehingga tidak bisa diketahui dengan baik apakah itu akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh atau tidak. Karena yang diberikan adalah lewat intravena, bukan lewat peroral. Kalau lewat peroral, nanti dia akan meningkatkan iritasi pada saluran pernafasan atau perencanaan. Munculnya vitamin C di dalam saluran perencanaan nanti dia akan mengganggu mulai dari proses pembuangan dan eliminasinya. Sehingga berisiko terbentuknya batu oksanat pada dindang. Itu ketika diberikannya peroral. Nah ketika diberikannya per intravena, itu diasumsikan risikonya tadi itu bisa menurun. Tapi kenapa diberikannya adalah megadosis? Karena inflamasinya itu terjadi secara sistemik pada orang dengan COVID-19. Ini saya bicara COVID-19. Dan literatur tersebut itu menggunakan megadosis. Bukan menggunakan upper limit yang batas masih bisa ditoleransi tetapi dengan tingkat yang tinggi. Berapa batasnya variatif. Ada yang sampai 500, ada yang sampai 1000 mg per hari. Nah tentang harus berapa banyak dan berapa seberapa, ditanya untuk mencegah PPOK. Seberapa banyak dan berapa kali dikonsumsinya dalam satu hari. Karena pertanyaan dari Mbak Orissa ini adalah untuk mencegah, maka dia belum sakit. Kalau untuk belum sakit, kita sesuatkan dengan angka bisa sampai 90 mg per hari. Lewatnya apa? Disarankan bisa lewat makanan. Karena lebih mudah diserap lewat makanan. Kalau lewat single nutrition, lewat suplementasi, itu malah nanti tenangnya kapal di dalam tubuh kita itu malah makin rendah. Maka tubuh punya ipot lebih tinggi untuk mengeliminasi itu. Sehingga risiko terbentuknya batu bujang itu akan meningkat pada orang-orang yang mengonsumsi suplementasi vitamin C, dosisnya tinggi. Karena suplementasi vitamin C kecuali tablet kecil-kecil yang bentuk wadahnya kecil itu, itu cuma satu butir itu 30 mg. 30 mg dan dia dikonsumsinya bisa sampai beberapa kali dalam satu hari. In case memang tidak mengonsumsi vitamin C sama sekali lewat makanan. Tetapi kan kita sebagai risiko tidak sarankan itu. Itu sih saran saya, kita berusaha untuk mencegah dampak karena suplementasi vitamin C dan dosis tinggi. Karena memang masyarakat secara umum itu belum mengetahui masalah yang berisiko ditimbulkan dari asupan vitamin C, dosis tinggi secara harian apalagi per oral. Lebih dari AKG yang disarankan. Semoga bisa membantu menjawab. Terus pertanyaan berikutnya, silahkan ini teman-teman yang bisa membantu memberikan masukan atau mau bertanya bisa menuliskan di kolom saya. Terus pertanyaan. Saya gimana? Berarti untuk asupan sesuai AKG saja itu sebenarnya sudah bisa mencegah dari kasus BPLK ini bagi perokok gitu ya Pak ya? Meskipun asupannya AKG saja. Oke. Karena kan kalau merokok kan pasti seperti kita ketahui saat ini tuh banyak orang yang merokok itu nggak mungkin sehari sekali gitu. Jadi biasanya satu pak gitu. Dan itu kan pasti terjadi proses inflamasi dalam tubuh ya Pak. Kayak gitu. Oke. Apakah memang AKG saja bisa membantu atau bagaimana? Oke. Ketika mengkaji tentang merokok, oh ya sebentar Mbak Togo. Ketika kita mengkaji soal merokok itu bicara hal yang unik. Ini saya bukan mempromosikan. Ketika seorang baru terpapar secara akut asap rokok itu terbentuk inflamasi. Gejala paling khas batuk. Mulai muncul ladang, tidak enak badan. Tetapi tubuh punya mekanisme kompensasi. Ketika dia terbiasa merokok dalam 3-4 bulan itu nanti variabelnya banyak. Mulai dari durasi, seberapa dalam dia menghisap rokok, jenis rokoknya apa, apakah ada filternya atau tidak. Terus kalau dia rokok nanti ada tembako dan lain-lain itu nanti dampaknya berbeda-beda. Kalau teman-teman tertarik, banyak risiko sedasi itu lucu banget. Hasilnya nanti sangat-sangat menggelitik. Karena memang ketika di compare dengan teori, untuk akut memang muncul inflamasi. Tetapi ketika sudah kronis, orang-orang yang merokok secara kronis yang sudah dilaporkan sampai 5-10 tahun, dia merokok setiap hari minimal 1 batang sampai 1 bungkus, itu ternyata tubuh punya mekanisme untuk perlindungan diri dari semakin perparahnya itu tadi. Semakin perparahnya inflamasi. Meskipun di sisi lain mulai muncul embisema dan ke PPOK. Kenapa? Karena ternyata orang yang, ini dilakukan secara epidemiologis ya, karena ternyata orang-orang yang merokok itu punya pola hidup yang tidak baik juga. Jadi dibukung oleh pola hidup yang lain. Pola hidup yang tidak baik yang lain. Boleh dari satu misalnya, konsumsi lemaknya dingin. Konsumsi lemak dingin kenapa? Karena orang merokok tidak hanya merokok saja. Itu secara epidemiologi ya. Ini bukan pengakuan atau perlihatan saya. Tetapi secara epidemiologi, orang yang merokok itu tidak hanya sekedar merokok saja. Pasti dia konsumsi makanan tinggi nafrio, makanan tinggi gula, dan makanan tinggi lemak. Makanan tinggi gula misalnya seperti ini. Kita punya kebiasaan di Indonesia. Yang merokok terus sambil minum kopi atau minum tan tetapi dalam kondisi yang manis. Sehingga asupan gula-nya tidak. Dan relatif inaktif. Kenapa relatif inaktif? Karena orang dengan merokok, dia mengalami penurunan fungsi paru. FAV1-nya itu turun. Apa yang bisa dihembuskan? Turun. Sehingga muncullah tadi anti-sema tadi. Ketika muncul anti-sema maka oksigennya akan semakin rendah. Oksigen semakin rendah maka kemampuan tubuh untuk bekerja secara fisik semakin turun. Maka dari itu orang dengan merokok tidak bisa bekerja lebih keras dibandingkan sebelum dia merokok atau orang yang tidak merokok. Maka dari itu dia memilih untuk inaktif secara fisik. Kumpulan variable-variable ini ketika muncul di orang itu akan memperbarah orang yang punya kebiasaan merokok. Dan ini tadi. Dampaknya tidak serta-merta. Maka dari itu kadang ketika kita mencumpai mahasiswa, teman-teman supaya kita yang mereka merokok. Itu kita masih melihat bahwa mereka sehat-sehat saja. Karena memang dampak dari merokoknya belum ditangkap secara langsung. Tapi kenapa ketika kalian ada teman merokok terus kalian bantuk dan sedangkan mereka. Itu tadi bisa dijawab dengan dampak merokok secara akut itu memang muncul. Mulai dari inflamasi secara sederhana tadi. Tapi ketika langsung terus-menerus mulai ada kompensasi tubuh untuk membantu mencegatkan. Nah, tapi ya tadi diiringi dengan berbagai macam hal. Itu tadi. Sehingga kalau ditanya, terus bagaimana asupan vitamin C-nya? Apakah cukup dengan AKG saja? Nah, ini saya tidak bisa memberikan, saya belum pernah, justru saya belum pernah menemukan dan mencari dan menggaji tentang asupan vitamin C yang gradual. Untuk perokok satu hari, satu bungkus, satu hari dua bungkus, sampai dia berapa tahun terus konsumsi vitamin C-nya dia harus gradual sekian ratus miligram misalnya. Itu harus berapa? Saya belum menemukan itu. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa biasanya orang dengan merokok itu dilaporkan secara epidemiologis itu asupan vitamin C-nya dengan orang-orang. Sehingga dengan memberikan pemenuhan kebutuhan vitamin C melalui AKG 90 mg per hari, kalau melewat jeruk 2 bujir jeruk, lewat akal 1 bujir atau misalnya kayak itu, yang besar, itu bisa membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi, memang kebutuhan vitamin C-nya dengan merokok itu memang lebih tinggi karena terjadi di asumsikan ada inflamasi di dalam bujirnya. Belum lagi nanti kalau dia ditambah bergadang pembentukan ROS-nya tinggi. Belum lagi kalau dia merokoknya di dalam rumah sehingga asap rokoknya kembali dia hirup sendiri sehingga ada polutan tadi yang tidak muncul efisional. Untuk mengkompensasi itu memang betul alasan Mbak Alisa bertanya tentang kebutuhan vitamin C-nya lalu berapa. Tetapi saya belum bisa menjawab dengan jelas karena durasi merokok, apa yang dirokok, berapa dalam dia menghisap asap rokok, berapa lama, berapa banyak dia merokok, jenis apa rokoknya, itu menghasilkan hasil yang berbeda. Maka cara paling mudah ya batas bawah berupa AKG tadi itu dipenuhi. Nanti ketika dia, apa namanya, kita sebagai seorang antisi, kita bisa menyarankan berapa sih kalau memang mau menggunakan vitamin C dosis tinggi lewat makanan. Tadi disebutkan kalau lewat asupan diet Mediterranean dilaporkan bahwa diet Mediterranean asupan buahnya 4 porsi dalam 1 hari. Taruhlah kalau mau jeruk 1 porsinya 2 bijir misalnya kan berarti sekitar 8 bulan. Maka maksimal paling tidak yang didapatkan vitamin C lewat itu kan berarti 4 kali 90. 300an sampai 400an. Masih di bawah batas dosis tablet vitamin C yang ada di minimarket. Dia di minimarket dengan minimal 500mg sampai 1 gram per porsinya. Jadi lewat diet Mediterranean kita bisa tahu maka maksimal saja 8 porsi. 4 porsi sayur dan 4 porsi buah, 4 kali 90. 360. Barulah 400mg lewat makanan saja. Bukan lewat suplementasinya. Itu enggak apa namanya, kalau memang mau di reverse. Kalau kita mau menggunakan diet Mediterranean berhubungan dengan TBOK. Salah satu komponennya adalah sumber vitamin C lewat sayuran dan buah. Buahnya 4 porsi maka sekitar 400mg batas makanan kalau bicara soal sumber vitamin C lewat makanan. Kalau lewat suplement, kita tahu suplement itu minimal kalau yang ada di masyarakat. Yang butir dan tablet kecil-kecil merknya TB itu hanya 30mg. Tapi kalau mau yang agak gedean sedikit kayak koin itu sekitar 500mg. Ada yang minuman sedikit botol aqua itu 1000mg dan yang kecil itu juga 1000mg. Jadi lebih dari AKG kita. Semakin kita konsumsi sumber vitamin C lewat suplement, itu bisa meningkatkan risiko untuk produksi batu oksala. Nah, nanti akan jadi permasalahan yang lain. Padahal juga kita harus. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama munggu buat teman-teman lain bisa membantu saya di dalam menjawab atau menjelaskan. Kalau memang punya pandangan ini. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Dina di PK BMCK. Mohon maaf, saya tidak perlu tahu. Di sebutkan di situ pembahasan konsumsi sayur 400mg-800mg bisa mengurangi permasalahan-permasalahan kita di informasi. Apakah semua sayur yang aman untuk dikonsumsi karena saya pernah mendengar naik sayur yang memeco peradanan ini. Terus apakah diet mediatra ini bisa digabarkan untuk orang dengan kondisi TB, pneumonia dan yang lain. Dari sumber suplemen zat gisi tadi. Suplemen yang secara sedikit kan. Yang aman dikonsumsi untuk TB, OK. Terus karena lebih banyak peranan dari zat gisi yang baru dan baru. Terus konsumsi makronutriat dalam diet TB, OK. Apa saja yang perlu diberikan setahu saya. Sesak nafas, betul. Karbohidrat di dalam sesak kondisi PP, OK, asma, gangguan jantung bahkan dan kondisi penyakit kardiofaskulat itu memang posisinya rendah. Karena RI dari karbohidrat itu kan nilainya 1. Paling rendah itu kan protein 0,8. Sehingga semakin banyak produksi karbohidrat yang diproduksi di dalam itu karena asupan karbohidrat yang tinggi maka meningkatkan risiko sesak nafas. Maka betul ketika sesak nafas, ketika ada puluhan TB, OK, diet untuk asma itu utamanya adalah karbohidratnya sekitar 50-60% diambil dari karbohidrat yang kompleks. Sumber yang lain bisa menggunakan sumber protein dan nemak yang tidak ada. Betul, ini pertanyaan nomor 4. Memang dietnya untuk makronutriennya diusahakan untuk karbohidratnya rendah. Diet untuk kondisi PP, OK dan asma memang rendah karbohidrat. 50-60%. Jika saya tidak salah di bukunya, trafik diet itu. Terus berikutnya tentang, mohon maaf saya agak lompat-lompat menjawabnya. Tentang konsumsi sayuran 400-800 gram untuk membantu ini, apakah semua sayur aman dikonsumsi? Ya, semua sayur relatif aman kecuali ada permasalahan lain. Misalnya ada beberapa sayuran yang memang dia meningkatkan atau mana mengganggu proses bernafas. Adalah sayur-sayuran yang menghasilkan gas. Mulai dari brokoli, kalif, kelompok kol, kubis, terus minuman bersoda dan yang lain. Asparagus itu bisa menghasilkan produk produksi gas yang cukup tinggi. Produksi gas yang cukup tinggi dia akan menekan ke rumah. Ketika dia menekan di rongga abdomen, dia akan mengganggu makin begah. Makin begah sehingga pernafasannya makin besar. Sehingga ada beberapa sayuran yang memang sebaiknya untuk tidak dikonsumsi bagi mereka-mereka yang mengalami permasalahan. Terus ada beberapa macam sayuran lain yang memang di sini dilaporkan bisa memuncul peragangan. Sayuran apa ya yang bisa memuncul peragangan? Mohon bisa memberikan masukan juga Mbak Dina tentang nightshade, tentang sayuran-sayuran yang memuncul peragangan. Tapi concern dari saya ketika kemarin Bapak namanya tetapi juga salah satu di rumah sakit di Yogyakarta itu memang mengarahnya ke pemberian sayuran. Itu tidak memberikan sayuran dalam jumlah yang banyak pada orang-orang yang sensitif dengan sayuran seorang yang menghasilkan gas. Karena ada sayuran-sayuran seperti asparagus, terus kol, terus brokoli, terus kupis, sawi putih, itu memang menghasilkan gas. Sehingga malah mengganggu, tetapi bukan mengarah ke inflamasi, tapi justru mengarah ke mengganggu produksi dari gas. Sehingga dia mengganggu ramanya di dalam pernafasan semakin bergerak. Tetapi tentang nightshade sama memuncul peragangan, monggo bisa disampaikan juga. Terus tentang diet mediterania ini apakah bisa diterapkan untuk diet pneumonia dan TB itu bisa. Karena pneumonia dan TB itu kan inflamasi. Salah satu diet anti-inflamasi adalah mengarah ke diet yang menjadi karakteristik dari diet mediterania. Tidak harus diet mediterania ini. Tetapi komponen-komponen dari diet mediterania ini bisa membantu untuk mencegat. Mulai dari kasutan antioksidan yang tinggi, serata yang cukup, serta aktivitas-aktivitas yang membarangkan dengan pelaksanaan diet mediterania ini. Terus pneumonia sama TB itu kan ada obat-obatan yang khusus. Misalnya pemberian INH. INH itu dilaporkan bisa memblok metabolisme vitamin B6. Mohon maaf kalau saya salah. Silahkan dikomentari. Jadi interaksi di gisi obat dan makanan untuk orang-orang dengan TB itu ketika ada pemberian terapi INH itu akan menimbulkan defisiensi vitamin B. Vitamin B6 ini bisa disupply oleh diet mediterania. Sehingga ini dianggap mampu untuk memberikan bantuan terapi. Terus karena tadi ada selatan yang cukup tinggi. Terus ada vitamin B dan anti-inflamasi yang lain dengan rendah rumah. Dia bisa membantu proses-proses efektifitas dari pengumpatan-pengumpatan yang ada di pneumonia. Karena pneumonia kan otomatisnya ada pemberian antibiotik. Kecuali pneumonia karena virus. Jadi pneumonia yang karena bakteri misalnya mulai dari bakteri pneumococcus itu bisa dibantu untuk ini. Terus suplemen apa yang aman dikonsumsi untuk penderitaan PPOK? Kita tadi berbicara banyak tentang aneka macam ZVC serta dalam bentuk yang whole food sama yang bentuknya suplemen. Setiap di kesimpulan tadi saya menyampaikan bahwa kalau secara prosesional dan base control memang orang dengan asupan vitamin E, C, D, dari mikronutrian yang lain itu memang dilaporkan memiliki aneka kejadian untuk PPOK sama asma yang relatif lebih besar. Ketika di-reverse ke pola asuman makan sehari-hari juga menunjukkan hal yang sama. Hanya saja kalau mau mendapatkan dampak yang baik memang tidak bisa disertan maka tadi dilaporkan. Ada salah satu penelitian asupan pindisairan dan buah tidak bermanfaat dalam 3 bulan. Tetapi ketika dalam 2 tahun itu ternyata menunjukkan dampak yang sangat baik. Nah dan belum banyak bukti yang melaporkan tentang jika kita mendapatkan vitamin dan mikronutrian yang lain itu dalam bentuk suplemen. Itu sumber pustakanya memang yang terbatas. Kenapa? Karena agak sedikit susah untuk membedakan output yang kita dapatkan dari suplemen atau para pelain. Misalnya seperti ini. Tentang vitamin D. Vitamin D itu kan utamanya didapatkan lewat sinar matahari. Nah ada kelompok orang yang mendapatkan suplementasi vitamin D. Nah dampak dia mendapatkan suplementasi vitamin D. Dampaknya dilihat dari PPOK ataupun asma itu agak sedikit susah jika diberi kesimpulan ini benar-benar karena vitamin D. Kenapa? Karena orang tersebut juga terpapas sinar matahari. Sehingga agak sedikit susah dalam menentukan output yang baik terkait PPOK dan asma ini. Karena betul-betul 100% karena suplementasi vitamin D yang diberikan atau ada confounding berupa paparan sinar matahari. Karena hampir dari semuanya dari kita itu pasti terpapas sinar matahari. Ini agak sedikit susah. Sehingga tadi menjadi kelemahan dari diskusi kita, kelemahan dari pemaparan saya pada hari ini adalah literatur yang menunjukkan bahwa asupan single nutrient terhadap secara RCT, secara randomized control trial sehingga bisa kita sarankan untuk kondisi PPOK dan asma itu masih sangat terbatas. Yang ada adalah makanan sumber vitamin D. Makanan sumber vitamin E atau sumber vitamin C. Yang punya prognosis baik terhadap pencetahan atau pengendalian kondisi obstruksi penyakit baru. Tetapi ketika dalam penduduk single nutrient itu memang sedikit jarang. Agak jarang sekali ditemukan literaturnya. Karena memang susah untuk memberikan intervensi dalam single nutrient saja itu terkait etik dan lain-lain. Kenapa diberikan dalam penduduk makanan dan bermanfaat positif terhadap kesehatan paru seorang pernafasan? Itu pun tidak bisa disebutkan bahwa ini adalah manfaat dari vitamin C. Ini adalah manfaat dari vitamin D. Ini adalah manfaat dari vitamin E. Itu tidak bisa. Karena di dalam makanan hampir ditemukan hal yang sama. Ada vitamin C-nya, ada vitamin D-nya. Karena memang ini sumber makanannya tinggi atau tidak ada. Itu dari saya terkait dengan suplementasi apa yang sebenarnya akan pengaruh dan hormat. Sehingga nanti kalau saya menjawab ini, maka itu akan dijadikan sebagai referensi. Padahal riset terkait dengan hal ini juga sebenarnya belum kekutupannya. Sehingga apa yang aman dikonsumsi, laki-laki saja lewat bolotan. Kecuali memang ketika ada pasien kita atau klien kita itu mengalami metabolisme yang abnormal. Sehingga tidak bisa mengonsumsi makanan tadi secara langsung. Sehingga bisa diberikannya dalam bentuk suplement. Atau ada kebutuhan yang lain yang hampir tidak mungkin disupply oleh makanan. Seperti yang untuk covid itu dilaporkan di Cina diberi infeksi intravena 2000mg vitamin C. Itu hampir tidak mungkin lewat makanan. Hampir tidak mungkin. Bahkan sama sekali tidak mungkin jika dia harus mengonsumsi makanan vitamin C setiap hari untuk mencapai antara 200mg. Jadi harus dilaporkan intravena. Tetapi kenapa diberikan 2000mg itu juga masih trial and error. Karena memang ini relatif penyakit yang baik. Sama untuk Mbak Dina. Mohon maaf jika memang ada yang belumnya jelas. Silahkan boleh menuliskan kembali pertanyaan. Itu dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Atau saya benar-benar mengharami teman-teman bisa saling berbagi. Khususnya yang, adakah yang di Wisma Atlet di sini? Kalau anggota PPK di Isagi memang ada Wisma Atlet tapi besok lagi dia akan membawa. Mbak Laras dan kalau masalah dia di Wisma Atlet menangani gabung sama nutresionis di sana. Tahu betul tapi kayaknya tidak bergabung menang. Adakah dari sini yang masih ada di dalam ruangan meeting pada hari ini yang ingin berbagi? Atau bertanya atau mau memberikan masukan? Monggo? Mbak Orisa? Atau tadi oh ya maaf Mbak Tok Sudah ilang atau belum ya Mbak Tok Guru di Sulawesi Utara? Adakah masih di sini bersama kita? Oh sudah, sudah keluar tadi. Adakah yang lain Monggo? Teman-teman masih bertahan di sini? Kalau tidak ada kita bisa cukupkan. Tapi sebelumnya saya mohon ada sebentar untuk diaktifkan kameranya. Mari kita ambil untuk dokumentasi pertemuan terakhir hari ini. Saya mohon teman-teman mulai dari Mbak Kurotul. Oke sudah dibuka. Selamat siang Ibu, Ibu Dwi, Teresya Devi. Terus yang lain Monggo bisa dibuka sebentar. Mbak Mona terima kasih. Mbak Dina, Mbak Cynthia Regina. Sama-sama yang lain Monggo bisa dibuka sebentar. Kita ambil gambar untuk dokumentasi nanti. Oke Mbak Isha selamat siang. Ada orang Khonsi juga, ada orang Isha di sini, ada Mbak Khonsi ya. Nanti kami akan mendokumentasikan terus mempublishkan. Karena ini pertemuan terakhir untuk kelas ini. Jadi akan dilakukan juga di webnya Isha. Itu nanti Mbak Isha yang akan membantu juga untuk upload nama ini. Oke, terima kasih.